Dendam kesumat jelit empat. Tetapi akhirnya ia memutuskan untuk terus, daripada harus mati terkubur di lubang itu ia nekat melangkah maju, dan kemudian hatinya lapang. Ternyata air tidak semakin dalam, tetapi malah dangkal. Karena itu hatinya gembira bukan main. Akan tetapi tiba-tiba ia menjadi kaget dan ketakutan. Di sebelah sana air bergelombang. Lalu siapakah yang sudah mondar-mandir dalam air di sana? Hampir saja ia menjerit ketika melihat makhluk aneh mirip manusia. Pundanya terendam di air. Tetapi yang mengerikan, pada dua belah pundak itu tumbuh dua kepala. Berkepala tiga desis mariam. Jantungnya berdetak keras dan tubuh menggigil. Dirinya tak mungkin dapat menyelamatkan diri lagi, berhadapan dengan makhluk aneh berkepala tiga. Dan tiba-tiba saja ia teringat akan dongeng si bongkok bahwa setan-setan itu berbentuk aneh adakalanya seperti manusia adakalanya berkepala anjing dan sebagainya. Teringat dongeng itu ia makin bergidik ketakutan lesulah niatnya untuk kembali ke jalan semula, daripada harus berhadapan dengan makhluk aneh itu ia beringsut perlahan dengan maksud agar gerakannya tidak diketahui oleh makhluk itu. Sambil beringsut mundur, ia memperhatikan setan berkepala tiga yang ditakuti. Satu kepala pada pundak kanan dan yang lain di pundak kiri. Tetapi yang lebih aneh lagi kepala yang dipundak itu dapat berpindah bergantian tempatnya. Mariam terbelalak. Mungkinkah itu? Kepala setan dapat berpindah tempat rasa herannya kemudian mengurangi rasa takut Mariam sendiri. Ia kembali beringsut sambil menatap tajam memperhatikan. Sesungguhnya gerakannya perlahan sekali. Akan tetapi gerak kakinya menimbulkan gelombang. Dan gelombang itu kemudian menyadarkan setan berkepala tiga, kemudian berpaling. Darah Mariam tersirap mendadak. Sepasang mati setan itu berkilat-kilat dan tajam sekali. Tetapi ketika bertemu pandang, setan berkepala tiga itu kemudian mundur dan hilang. Berhadapan dengan kenyataan itu, rasa takutnya hilang dan memandang berani. Jelas bahwa setan takut kepada manusia. Buktinya malah mundur dan menghilang. Lalu timbul keinginannya untuk mengejar. Tak lama kemudian tibalah di ujung terowongan. Akan tetapi setiba di tempat itu, ia mengeluh, mati aku di tempat ini terdapat terowongan dan sinar matahari menerobos masuk memberi penerangan. Sekarang baru menyadari bahwa terowongan itu dari arah atas, hingga tidak mungkin dirinya dapat mendaki setinggi itu selama hidup dirinya belum pernah berhadapan dengan kesulitan seperti yang dihadapi sekarang. Ia menjadi amat sedih, putus asa, dan akhirnya tangisnya meledak titik seperti anak kecil. Tiba-tiba terdengar suara benda tercebur dalam air dan tenggelam. Mariam tersentak kaget. Lalu sadarlah ia sekarang di tempat yang terang sedang setan berkepala tiga itu di tempat gelap. Dengan begitu setiap saat setan itu dapat mengganggu dirinya. Menyadari keadaan, tanpa pikir panjang lagi ia kembali masuk ke dalam terowongan yang airnya dangkal. Pakainya basah kuyuk dan ia mulai merasa kedinginan. Sambil menyelusuri terowongan ia tambah gelisah dan putus asa. Kalau sampai tak dapat memperoleh jalan keluar berarti dirinya akan mati bersama calon manusia dalam kandungannya. Mariam menghela nafas sedih. Tetapi tarikan nafas ini ternyata malah menarik perhatian si setan berkepala tiga. Tetapi ketika itu Mariam bersembunyi di tempat gelap. Akibatnya sekarang berbalik setan berkepala tiga itulah yang takut kepada Mariam. Setelah beberapa lama hatinya tegang. Tiba-tiba pecahlah ketawa seram yang panjang dan nyaring seperti geli kepada dirinya sendiri. Mengapa? Ternyata ia tak diketakutan oleh bayangan perasaannya sendiri. Makhluk yang disangka setan berkepala tiga itu ternyata seorang manusia biasa. Dan yang semula dikira kepala tumbuh pada pundak itu ternyata hanya sebutir batu. Karena batu itu berpindah dari pundak kiri ke pundak kanan. Tampaknya batu itu seperti kepala yang dapat berpindah tempat. Tetapi walaupun sekarang tahu berhadapan dengan manusia dalam hatinya masih bertanya. Siapakah orang itu? Jahatkah? Baikkah? Tetapi yang jelas dirinya sekarang memperoleh teman terkurung di tempat ini sehingga rasa ketegangan menjadi banyak berkurang. Hai, siapa di situ? Tiba-tiba terdengar orang berteriak mendengar suara orang. Mariam terkejut berbareng girang. Damperatnya. Hai Tolol. Benarkah engkau adik Prayoga? Aku Mariam. Engkau jangan salah duga kepada diriku selama hidup Mariam tidak senang kepada Prayoga. Akan tetapi dalam keadaan seperti ini, semua itu harus ia kesampingkan dahulu. Prayoga juga kaget tetapi amat gembira. Serunya, Mbak Yuah aku tadi agak takut kalau ada orang lain. Tetapi tadi aku memang kenal dengan tarikan nafasmu. Hanya saja aku tadi tidak percaya, engkau masuk ke goa ini, tentu saja Mariam malu kalau berterus terang, sebabnya masuk goa ini karena takut kepada ayahnya. Karena itu dengan cerdik ia cepat bertanya, berceritalah dahulu mengapa engkau di sini? Tahukah engkau nama goa ini? Dan mengapa pula terowongan ini banyak sekali simpangannya? Hayolah kita keluar dari tempat sembunyi dan kita dapat saling bercerita, Prayoga menghela nafas. Lalu terdengar pemuda itu bertanya, Mbak Yuah, apakah di situ tak ada air? Apakah tidak kedinginan air di sini dangkal dan berangin? Karena itu dingin juga, angin Prayoga kaget tetapi juga gembira. Ya angin berhembus. Ah nampaknya engkau gembira ah, Mbak Yuah bisa menduga aku gembira? Lalu suara Ayoah, katakan di mana dia sekarang tanya Mariam. Siapa yang kau tanyakan siapa lagi kalau bukan kakang suara manus? Apakah sang kamu aku sudah mengalihkan perhatian kepada pria lain Mariam mendongkol? Ah, Prayoga menghela nafas. Aku sendiri tidak tahu di mana dia sekarang, Mariam cendongkol. Namun dalam kesulitan sekarang ini, dirinya membutuhkan bantuan Prayoga. Karena itu katanya, Prayoga. Sebaiknya kita cepat berusaha dapat keluar dari tempat ini, Prayoga segera menerobos ke tempat Mariam. Begitu tiba di dekat Mariam, ia merasakan hembusan angin seperti telah disebutkan oleh Mariam. Mbak Yu, jangan terburu. Sekarang ceritakanlah dahulu dari mana engkau tadi masuk kemari Mariam terkesiap. Ia kenal adik seperguruannya ini, selamanya selalu gugup berhadapan dan bicara dengan dirinya. Tetapi mengapa sekarang tidak? Karena itu Mariam menjadi ragu dan bertanya, Betulkah engkau adik seperguruanku Prayoga? Hahaha Prayoga tertawa. Sudah tentu. Hem, engkau tentu kedinginan. Sesudah engkau menceritakan dari mana masuk goa ini, kita segera keluar dari tempat ini, apa boleh buat? Mariam tak dapat menolak lagi, kemudian bercerita. Dan sekian banyak lorong tembusan dalam goa yang kau lalui, mana saja kah terdapat angin berhembus desak Prayoga. Tetapi Mariam tidak dapat menceritakan semuanya. Ia hanya menceritakan apa yang dapat ia ingat saja. Mbak Yu, tahukah sebabnya aku sampai masuk ke sini? Tanya Prayoga. Mariam menggelengkan kepalanya. Bukan lain gara-gara bangsat suara. Prayoga tukas Mariam keras. Biasanya Prayoga takut sesudah dibentak Mariam. Tetapi sekarang tidak. Pemuda ini malah terkekeh, lalu, tahukah engkau, karena dia merampas mustika dalam batu dan disembunyikan, kemudian Paman Ching Chinggoling menyuruh aku mencarinya apa itu mustika dalam batu? Tanya Mariam. Apakah seperti yang pernah diceritakan ayah benar? Ketika itu aku melihat suara manis keluar dari celah batu. Lalu aku menerobos masuk. Sebagai akibatnya berhari-hari lamanya aku tak dapat keluar lagi dan tempat ini, huh, ternyata engkau sendiri tak dapat keluar dari sini. Mariam bersungut. Apa gunanya banyak mulut dan membuang waktu hendak? Nfa Mbak Yu tidak cepat putus asa, Prayoga menghibur. Bukankah ketika engkau masuk ke dalam celah batu di luar tadi, engkau merasakan adanya angin berhembus Mariam tidak perduh lagi? Namun demikian ia mengiakan sekenanya saja. Menurut pendapatnya apakah gunanya banyak mulut, kalau Prayoga juga tak tahu jalan keluar akan tetapi Prayoga tidak peduli, lalu berkata lagi, ketika aku kebingungan mencari jalan keluar, secara tak terduga aku malah berhasil menemukan batu mustika itu di dalam goa yang amat kecil. Aku menduga, tentu suara manis yang sudah menyembunyikan di situ. Yang aneh, dia bisa keluar dan mengapa aku tidak bisa? Sehari suntuk aku berputaran mencari jalan keluar tetapi tetap tak dapat. Ah, kalau aku sampai terkurung di tempat ini, makin terbukti kalau suara manis memang amat cerdik. Ya, kecerdasannya jauh di atas manusia biasa sudah tentu Mariam cepat menyahut dengan bangga. Siapapun mengakui, kakang suara manis amat cerdik, tetapi sayang sekali, kecerdikannya itu dipergunakan untuk maksud tidak baik, Mariam penasaran. Namun sejenak kemudian ingat, tak ada gunanya berbantahan dalam kesulitan seperti ini. Tanyanya kemudian, engkau tadi mengatakan sudah dapat memecahkan kesulitan kita. Sekarang coba kau terangkan secara jelas, hem tetapi aku sendiri belum yakin Mbak Kiyu lebih pintar dibanding aku. Tetapi menurut dugaanku, di mana lorong yang terasa ada hembusan anginnya, kalau diturut tentu menuju jalan keluar, ah kau benar sekarang aku menjadi yakin, bahwa sebelumnya suara manis tentu menghadapi kesulitanmu. Seperti kita. Tetapi karena otaknya cerdas, dalam waktu singkat sudah berhasil menemukan ialan keluar. Sebaliknya aku harus terkurung di sini berhari-hari. Lalu Mbak Kiyu berapa lama Mariam agak malu. Wataknya yang tinggi hati tak mau kalah dengan Prayoga. Jawabnya kemudian. Tetapi pendapatmu belum tentu benar. Yang penting harus kita coba lebih dahulu, Prayoga sendiri sudah ingin dapat keluar dari goa-goa ini. Tanpa membuka mulut ia segera mengajak Mariam menyusuri lorong yang dihembus angin. Mariam berjalan di depan sedang Prayoga mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba timbul kesadaran dalam hati pemuda ini. Bahwa cinta Mariam tidak dapat dihalangi oleh apapun. Mendadak timbul pikiran Prayoga, Saat sekaranglah waktu yang tepat untuk mengembalikan benda yang pernah diterima, Sebagai tanda pengikat pertunangan waktu itu. Menurut pendapatnya, Dengan pengembalian ini berarti janji sudah batal, Tetapi bukan dirinya yang mulai. Mbak Kiyu katanya, Aku akan mengembalikan benda kepadamu. Benda apa Mariam kaget. Prayoga segera mengambil kupu-kupu sutra yang disimpan dalam saku bajunya. Langsung diberikan kepada Mariam. Mariam heran dan bertanya, Dari mana engkau memperoleh peniti kupu-kupu miliku ini Prayoga melongo heran. Pikirnya, Benarkah Mbak Kiyu Mariam tidak tahu menahu tentang benda itu tanpa malu lagi Prayoga segera menceritakan apa yang sudah terjadi waktu itu. Kemudian jelasnya, Mbak Kiyu, Waktu itu sebagai penukar janji, Telah aku berikan kepadamu sebutir batu mustika pemberian guru, Mariam mengejek, Huh mungkin yang datang kepadamu waktu itu kalau bukan peritentu wewe gomel. Huh, Jelas ketika itu aku pergi bersama ayah dan di tengah perjalanan aku bertemu dengan kakang suara manis. Benarkah pada malam itu engkau tidak berada di Mayong? Apakah perlunya aku bohong kepadamu tetapi kalau aku mimpi atau bertemu dengan peri, Mengapa peniti kepunyaanmu ini berada di tanganku? Sebaliknya kalau tidak mimpi, Lalu siapakah yang sudah mempermainkan diriku ini? Huh, Siapa lagi kalau bukan si Sarini Prayoga terkesiap? Sekarang baru sadar akan kenyataan. Beberapa saat kemudian sesudah mereka melewati banyak jalan persimpangan yang membingungkan. Dan akhirnya tibalah mereka pada lorong sempit yang terdapat banyak angin berhembus. Nah, Inilah ialan keluar Prayoga melonjak-lonjak saking gembira. Tetapi kemudian ia mengaduh kesakitan karena kepalanya terbentur langit goa. Tak lama kemudian mereka sudah berhasil mebebaskan diri dari goa celaka itu. Akan tetapi mereka kepayahan harus berputar di dalam goa yang panjang itu cukup lama, Dan direndam air pula. Ketika mereka keluar dari goa hari telah malam. Bintang di langit bertaburan, Langit membiru, Akan tetapi tiada bulan menghias angkasa. Dahulu, Apabila berduaan dengan Mariam pemuda bernama Prayoga ini tentu berubah mengadi seorang yang gugut dan bingung. Karena sikap Prayoga yang seperti itu, Maka Mariam menganggap adik seperguruannya ini seorang pemuda tolol dan banyak kali mentertawakan. Akan tetapi sekarang keadaan sudah lain. Prayoga tidak seperti tikus berhadapan dengan kucing. Mbak Yu, Ia membuka percakapan. Sekarang engkau akan kemana sesungguhnya tujuan Mariam, Tidak ada lain kecuali akan mencari suara manis. Namun apabila berterus terang kepada Prayoga, Ia merasa malu, Disamping khawatir. Bagaimanapun ia tahu akan sikap Prayoga terhadap suara manis. Sikap Prayoga tidak berbeda dengan sikap Ayah Nfa, Yang membenci suara manis. Teringat akan sikap Prayoga itu maka Mariam menyahut dengan angkul. Hemeng kau tidak perlu mengurus diriku. Setelah menjawab, Mariam lalu bangkit dan melangkah pergi. Tidak peduli sesungguhnya ia masih payah. Mbak Yu, Tunggu teriak Prayoga. Ada apa lagi Mariam memalingkan muka dengan perasaan tak senang. Seorang diri melakukan perjalanan. Aku mempaadi khawatir apabila engkau berhadapan dengan orang jahat, Apa yang diucapkan Prayoga itu keluar dari hati yang tulus, Mengkhawatirkan keselamatan putri gurunya. Akan tetapi celakanya Mariam salah terima. Ia merasa direndahkan oleh adik seperguruannya, Dan takkan mampu menghadapi orang jahat. Menduga demikian, Mariam ketawa lalu berkata, Huh terima kasih atas perhatianmu. Namun aku masih mempunyai tangan dan kaki, Tidak membutuhkan pertolonganmu. Apabila ada orang yang berani mengganggu diriku, Aku akan sanggup mengatasi seorang diri, Didamprat seperti itu, Prayoga kaget dan termangu. Mariam tidak peduli lagi, Kemudian berputar tubuh melangkah pergi dengan cepat. Melihat sikap kakak seperguruannya itu, Prayoga tidak dapat berbuat apa-apa kecuali mengikuti dengan pandang matanya, Sampai hilang ditelan oleh rimbun daun. Kemudian dengan hati yang lapang, Prayoga sudah meloncat ke dahan pohon lalu tidur. Esok pagi sekali ia telah bangun, Lalu bergegas menuju gunung selamat. Dalam perjalanan ini, Otaknya selalu dipenuhi pertanyaan, Bagaimanakah akhir perkelahian antara Jim Ching Chinggoling dengan Laderang Kuning. Di tengah belantara seperti sekarang ini, Sulit mengenal arah. Karena gunung selamat terletak di sebelah barat, Ia menjadi nekat menuju ke barat. Tetapi justru perbuatannya ini membuat Prayoga salah arah. Ia tidak sadar lewat di samping gunung gajah mungkur, Kemudian lewat di samping gunung pengamun-amun. Sesudah tengah hari, Tibalah Prayoga di dekat gunung Jimat. Hai, Prayoga kaget sendiri. Mengapa aku tiba di sarang surogen di lonamundam di Anya? Merasa heran juga, Karena apa yang terbentang di depannya sekarang ini berbeda dengan apa yang sudah dilihatnya tempoh hari. Pada lereng gunung itu sekarang tidak terdapat lagi goa-gowa tempat kediaman surogen di lo. Sama sekali tidak disadari oleh Prayoga, Bahwa dirinya sudah keliru menduga. Sarang gerombolan surogen di lo itu bukan di lereng gunung sebelah utara, Akan tetapi pinggang gunung sebelah selatan. Tetapi bagaimanapun juga hati Prayoga terhibur. Karena pada pinggang gunung ini terdapat jalan setapak yang dibuat oleh manusia. Cepat-cepat ia melewati jalan tersebut menuruni gunung. Namun belum lama ia melangkah, Mendadak sebatang anak panah menyambarnya. Prayoga terkejut. Kemudian teringatlah ia akan keterangan Jim Ching Chinggoling, Bahwa gerombolan surogen di lo itu mahir sekali tentang racun. Teringat itu ia tidak berani menangkis, Melainkan hanya menghindar ke samping. Hai, apa sebabnya tanpa bertanya sudah akan membunuh orang teriaknya. Empat anak buah surogen di lo muncul dari tempat persembunyiannya, Lalu menghadang jalan. Mereka lidah membual mulut, Dan hanya mengamati Prayoga penuh selidik dan curiga. Minggir. Aku masih mempunyai urusan amat penting teriaknya lagi. Dan berkat kemajuannya dalam ilmu tenaga dalam, Maka teriakan Prayoga kini terdengar amat nyering. Empat orang anak buah surogen di lo yang menghadang itu terkejut sekali. Mereka merasakan anak telinganya seperti ditusuk-tusuk. Tanpa membuka mulut lagi mereka segera berpencar diri, Lalu melepaskan anak panah lagi. Prayoga menjadi marah atas tingkah laku gerombolan ini yang ganas dan memusuhi ia cepat mematahkan ranting pohon, Kemudian diputar sebagai kitiran. Anak panah yang menebar menyerang dirinya jatuh berhamburan menancap pada pohon di dekatnya. Kemudian secepat kilat ia sudah meloncat lalu menyabet empat orang itu. Akan tetapi karena anak buah surogen di lo ini dilindungi oleh rotan, Maka mereka tidak menderita. Namun demikian mereka merasakan kulit tubuhnya panas, Sehingga mereka menjadi marah. Seperti di komando mereka telah mencabut gelok yang bentuknya aneh. Bentuknya seperti pedang panjang akan tetapi ujungnya bengkok. Sebenarnya Prayoga tidak ingin melukai dan mencelakakan mereka. Ia hanya bermaksud memberi peringatan saja, Karena tanpa bertanya sudah melepaskan anak panah beracun. Sekarang setelah mereka menyerang, Ia mengangkat ranting pohon untuk menangkis. Tiba-tiba orang itu merubah gerak serangannya. Pedangnya bergerak turun dan secepat kilat membabat kaki. Agak gugup juga Prayoga mendapat serangan ini. Cepat-cepat ia menekankan ujung ranting ke tanah lalu melenting ke udara. Kemudian ia baru melayang turun dalam jarak beberapa langkah jauhnya. Diam-diam Prayoga merasa heran iuga akan ilmu tata kelahi anak buah surau gendilo. Ternyata ilmu pedang kalap rahara yang sakti tak berdaya menghadapi ilmu mereka. Dari manakah sumber ajaran ilmu mereka itu di saat ia merenung untuk memecahkan rahasia ilmu golok orang tersebut salah seorang sudah maju menambasnya lagi. Tetapi kali ini Prayoga sudah siap siaga. Ia tak mau menghindar, dan hanya memiringkan tubuhnya. Prayoga tidak bergerak lagi dan hanya menunggu apa yang akan dilakukan orang itu. Ternyata setelah babatannya luput, orang itu memekik nyaring dan tiba-tiba menurunkan goloknya sambil membabat kaki lagi dengan gaya gerakan yang pertama. Prayoga tersenyum ia melenting ke atas. Pada saat golok lewat di bawah kakinya, dengan gerakan yang indah ia melayang turun dan menginjak golok lawan ke tanah. Agaknya anak buah Suro Gendilo sudah terlatih disiplin ketat. Bahwa golok itu sama dengan nyawa sendiri. Maka walaupun goloknya diinjak Prayoga dan tak mampu menariknya, orang itu tetap tak mau melepaskan senjatanya. Melihat kawannya dikalahkan, tiga orang yang lain segera membantu dan menyerang. Tetapi dengan senjata renting pohon. Prayoga menghadapi mereka tanpa rasa takut. Ia sudah berpengalaman. Tak sudi memukul tubuh, tetapi pergelangan tangan sebagai sasaran. Aduh, salah seorang memekik tertahan, goloknya terlepas, kemudian tubuhnya terhuyung ke belakang. Secepat kilat Prayoga menyambar golok orang, kemudian melancarkan serangan menurut ajaran darah menggung. Tering-tering-tering, golok mereka berterbangan jatuh ke tanah ketika mereka mencoba untuk menangkis. Setelah memperoleh hasil, Prayoga ingin menunjukkan kepandainya mematahkan keberanian mereka. Batu mustika dikepit di bawah ketiak, kemudian menggunakan dua belah tangan, dalam waktu singkat telah dapat merebut semua golok. Tangan kiri bergerak dua batang golok terbang cepat sekali, dan menancap ke dalam batang pohon lebih separohnya. Empat orang itu terlongong keheranan melihat apa yang terjadi. Namun sebenarnya yang longo heran bukan empat orang itu saya. Prayoga sendiri pun menjadi heran berbareng kaget. Prayoga tidak pernah mimpi kalau sekarang dapat bergerak jauh lebih gesit, dan tenaganya pun bertambah. Empat orang itu sekarang mati kutu dan tak berani berlagak lagi. Sebaliknya Prayoga yang tidak ingin bermusuhan lalu berkata, Antarkan aku kepada Rajamu Surogendilo, memang ada maksud mengapa tiba-tiba Prayoga ingin mengunjungi Surogendilo. Soalnya ia amat tertarik kepada ilmu golok yang tadi dipergunakan oleh empat orang itu. Wajah empat orang itu berubah mendengar ajakan Prayoga. Kemudian salah seorang berkata, Ah, kalau tadi Tuan memberitahukan kepada kami akan bertemu dengan Kisuro, tentu saja akan kamu sambut dengan baik. Ah, mari, kami antar menghadap ke sana. Akan tetapi sebelum pergi, harap Tuan sudi mengembalikan golok kami, Prayoga tidak membantah. Dua batang golok yang masih di tangan, diserahkan kepada pemilik masing-masing. Sedang dua orang yang lain, cepat menghampiri pohon, dengan maksud untuk mencabut sendiri golok yang menancap di batang pohon itu. Namun, kendati sudah mengerahkan segenap tenaganya, dua orang itu tak mampu menarik goloknya. Mari ku tolong ujar Prayoga ramah. Lalu tanpa memperdulikan mereka, ia mengerahkan tenaga. Tanpa kesulitan, dua batang golok itu dapat dicabut secara berbareng. Empat orang anak buah Suro Gendilo itu kagum bukan mam. Sekarang mereka benar-benar tunduk. Lalu dengan sikapnya yang hormat, mereka mengantarkan Prayoga untuk bertemu dengan Suro Gendilo. Suro Gendilo belum lupa kepada Prayoga, pemuda dari rombongan tamu yang sudah mebebaskan mempelai wanita Mariam. Diam-diam ia mendongkol sekali atas peristiwa itu, justru dirinya sudah kehilangan pedang pusaka dan perempuan cantik itu tak jadi dimiliki. Dan sekarang pemuda ini berani datang lagi seorang diri. Sungguh kebetulan. Ia akan menghajar pemuda kurang ajar ini, agar hatinya menjadi puas. Segera ia memerintahkan semua anak buahnya mundur. Lalu dengan mati berapi, ia menatap Prayoga. Bentaknya, apa maksudmu datang kemari Prayoga kaget? Ia tidak mempunyai kepentingan lain, kecuali ingin bertanya tentang ilmu golok yang dipergunakan empat orang tadi. Karena tertarik, lalu timbulan niatnya untuk mengetahui sumber ilmu tersebut. Sambil membungkuk penuh hormat, kemudian Prayoga menjawab, Kiai, kedatanganku kemari tidak mempunyai maksud apa-apa, kecuali hanya ingin minta keterangan tentang ilmu golok yang dipergunakan anak buahmu tadi. Apabila paman tidak berkeberatan aku ingin mendapat keterangan tentang ilmu tersebut, wajah Surogen Dilo berubah seketika, katanya ramah, Maaf, karena tak tahu Tuan akan berkunjung, aku tak sempat menyambutmu secara layak. Mari, silahkan masuk, dan kita minum teh dahulu untuk menghilangkan rasa haus. Prayoga mengikuti, kemudian menyambut cangkir teh yang diberikan. Tetapi tiba-tiba ia mencium bau harum pada teh tersebut. Harum bukan bau teh tetapi bau yang lain ia batal minum, lalu melirik kepada Tuan rumah. Apakah Angger curiga kalau teh itu dicampur dengan racun katanya ramah, tidak menyebut Tuan lagi tetapi Angger. Lalu ia merebut cangkir yang dihidangkan kepada Prayoga, dihirup hampir separuh. Sesudah itu dikembalikan kepada Prayoga, lanjutnya, minumlah. Setelah engkau minum, akan aku ceritakan asal usul ilmu golok itu, sebagai pemuda jujur ia menjadi malu. Cangkir diterima dan siap untuk minum, karena memang haus sekali. Akan tetapi pada saat bibirnya melekat pada bibir cangkir, ia sempat melirik ke arah para penyamun itu. Seketika timbul keraguannya, karena wajah Suro Gendilo tampak berubah menjadi beringas dan sepasang metu itu mendelik kepada dirinya. Sebagai tamu yang baik, sulit untuk membatalkan minum. Untung ia segera teringat kepada ilmu yang pernah diberikan oleh Ndara Menggung ia mengerahkan tenaga murni ajaran kakek Lingelung itu. Hawa murni meluap ke tenggorokan. Setelah itu tanpa ragu-ragu lagi, ia meneguk teh tersebut sampai habis. Akan tetapi teh tersebut tidak masuk dalam perut, dan berhenti ditenggorokan oleh hambatan tenaga murni. Ikutlah aku seru Suro Gendilo gembira, setelah pemuda itu minum teh yang disuguhkan. Akan tetapi anehnya Suro Gendilo memekik nyaring beberapa kali, dan sejenak kemudian puluhan anak buahnya sudah hirup pikuk sambil menarik tak keruan. Pada kesempatan orang tidak memperhatikan dirinya, Prayoga cepat muntahkan air teh yang tadi diminum. Tetapi sekarang ia merasakan tenggorokannya gatal, dan Prayoga kaget. Jelas bahwa teh tadi telah dicampur dengan racun. Untung dirinya tadi waspada kalau tidak, dirinya tentu menjadi korban racun. Tak lama mereka berjalan, mereka sudah mencapai puncak gunung yang ditumbuhi pohon. Yang tumbuh di situ hanyalah rumput dan batu-batu hitam. Menurut pendapatnya, ada yang istimewa pada puncak gundul ini. Tetapi yang aneh, Suro Gendilo berlima ikap sangat menghormat. Seperti sedang masuk ke tempat keramat dan suci. Tiba-tiba Suro Gendilo berlutut di atas tanah. Mulutnya komat kamit seperti sedang mengecapkan doa. Diam-diam Prayoga heran melihat apa yang dilakukan Raja Penyamun itu. Tidak lama kemudian Suro Gendilo meloncat bangun. Dengan gerakan cepat sekali ia mencabut goloknya, dan gerakan diteruskan untuk menabas, lalu diteruskan dengan gerakan menghantam ke bawah. Gerakan itu mirip sekali dengan apa yang tadi telah ia lihat ketika anak buah Suro Gendilo menyerang dirinya. Karena itu, tiba-tiba Prayoga bertanya, dapatkah Paman menerangkan tentang sumber ilmu golok istimewa itu Angger sanggup bersumpah-sumpah ya? Engkau harus bersumpah. Dalam sepuluh hari engkau tak boleh menerangkan dan membocorkan kepada siapapun, tentang apa yang sudah Angger ketahui saat sekarang ini, Prayoga heran. Apa saja kah maksud Suro Gendilo mengajukan syarat seperti itu? Untuk sejenak Prayoga terpaku diam. Akan tetapi sebagai seorang pemuda jujur dan berwatak sederhana pula, merasa tidak enak kalau menolak permintaan itu. Menurut pendapatnya, kalau tidak sedia bersumpah berarti telah tidak menghormati kepercayaan orang. Terpikir demikian, tanpa ragu lagi ia mengucapkan sumpah. Wajah Suro Gendilo berseri. Kemudian ngajak Prayoga melangkah maju beberapa langkah lagi, dan kemudian berseru, lihatlah Suro Gendilo menuding ke arah sebuah batu hitam berukuran besar dan licin. Ada apakah dengan batu itu? Tanya Prayoga yang heran sambil memperhatikan batu tersebut. Mendadak Suro Gendilo menambah sebagian atas batu hitam tersebut. Prayoga kaget. Sekarang baru sadar kalau permukaan batu tersebut ditutup dengan tanah liat. Karena itu hanya sekali tabas semua tanah liat itu rontok. Setelah mengamati batu tersebut, Prayoga terkesiap. Pada permukaan batu itu terukir gambar sebatang golok yang melengkung. Mirip dengan golok Suro Gendilo dan anak buahnya. Sedang di bawah lukisan golok tersebut, terukir huruf yang rapi menerangkan tentang ilmu golok tersebut. Antara lain diterangkan, golok menyerang tubuh bagian atas, tetapi pada saat golok menyerang setengahnya arah gerakan berubah menyabat kaki orang. Cepat bersihkan semuanya. Ini ilmu golok yang istimewa, kata Prayoga. Suro Gendilo terkekeh, sahutnya, tak ada yang lain. Hanya terdiri satu jurus ini saja, Prayoga tak percaya ia mengamati teliti sekali. Namun kemudian terbukti, keterangan Suro Gendilo benar entah sejak kapan ilmu golok ini dilukis orang. Suro Gendilo berkata, Bagi kami ilmu golok ini dapat kami pergunakan secara memuaskan, apabila berhadapan dengan binatang buas, beberapa saat lamanya Prayoga mengamati deretan huruf itu sambil memutar otak. Tiba-tiba terbayanglah bentuk tulisan yang sama pada batu mustika yang ia bawa. Kalau demikian jelaslah yang menciptakan ilmu golok luar biasa itu, sama pula orangnya dengan yang menulis pada batu mustika. Hanya yang membuat dirinya heran, mengapa hanya terdiri satu jurus? Tenggorokannya yang semula gatal itu sekarang sudah menghilang ia menjadi haran. Sebenarnya teh tadi dicampur racun atau tidak? Prayoga meneliti lukisan golok pada batu hitam tersebut. Dan diam-diam ia dapat menangkap sari keindahan gaya dan gerak ilmu golok itu. Tetapi sekalipun demikian, ia masih pula ragu. Paman, benarkah ilmu golok ini hanya terdiri satu jurus Surogendilo mengangguk? Ah, tetapi mengapa ilmu golok ini tanpa nama ada? Lihatlah di balik batu itu, Prayoga mengikuti Surogendilo, menuju ke balik batu. Ternyata di permukaan itu terdapat lukisan huruf yang rapi dan berbunyi, ilmu golok tunggal, Prayoga semakin keheranan. Mengapa hanya terdiri satu jurus? Angger, batu bertulis ini hanya aku seorang saja yang tahu. Kalau sekarang kau kuajak kemari bukan lain karena aku ingin mendapat bantuanmu untuk memberi penjelasan, sayang sekali, aku sendiri tidak dapat menerangkan, Prayoga mengakui dengan jujur. Namun Surogendilo menjadi tak kecewa atas jawaban itu. Ia memperoleh kesan, kalau pemuda yang dihadapi sekarang ini jujur dan dapat dipercaya. Maka dianggiam Surogendilo berubah menjadi suka. Tidak apa, katanya. Kalau sekarang belum bisa renungkanlah beberapa hari lagi. Aku berharap, Engka Sudi menginap beberapa hari di sini, karena masih mempunyai waktu cukup, Prayoga menerima tawaran itu. Maka selama tiga hari lamanya, Prayoga tinggal di sarang penyamun itu. Setiap saat ia selalu merenungkan rahasia ilmu golok tunggal itu, namun karena otaknya tidak cerdas, walaupun merenung tiga hari tiga malam tak juga menemukan jawabannya. Dan akhirnya tanpa malu lagi, ia mengakui kegagalannya. Paman, maafkan aku. Sesungguhnya aku mempunyai janji kepada seseorang untuk bertanding ilmu pada hari lebaran di Gunung Selamat. Mengingat waktu amat mendesak dengan berat hati aku terpaksa minta diri. Akan tetapi Paman, percayalah, setelah aku berhasil memecahkan rahasia ilmu golok itu, aku tentu datang kemari lagi dan memberitahukan kepadamu. Surogenilo mengangguk-angguk, kemudian menjawab, baiklah. Akan tetapi engkau harus selalu ingat akan sumpahmu, jangan khawatir. Akhirnya Prayoga minta diri, lalu meneruskan perjalanan ke Gunung Selamat. Dalam melakukan perjalanan seorang diri ini, tiada hentinya ia selalu merenung, memikirkan tentang rahasia ilmu golok itu. Singkatnya, Prayoga telah sampai di Padepokan Gunung Selamat. Dari jauh ia sudah melihat di depan pintu gerbang Padepokan, banyak orang berkerumun. Di saat ia masih bertanya-tanya, tiba-tiba ia kenal suara sarini yang berteriak, Paman Saroyo. Engkau jangan mau ditipu mendengar itu Prayoga segera menduga, bahwa pertandingan sudah diawali, maka cepat-cepat ia mendekati. Akan tetapi tiba-tiba ia menjadi gelagapan, karena sarini sudah menjemput kemudian memeluk dirinya. Sarini, ah, jangan membuat aku malu hardiknya lirih. Huh, aku gembira dapat bertemu lagi dengan engkau, tetapi engkau malah mendamprat. Kau ini gimana sih, pergi pelesir tidak mau mengajak aku. Mengapa engkau baru datang sekarang dan kemana saja kah selama ini ah, engkau tidak tahu. Semua orang gelisah dan khawatir memikirkan dirimu yang menghilang tanpa berita, Ucapan sarini ini bagai burung sedang berkicau, sulit untuk dihentikan, sehingga Prayoga berdiam diri. Prayoga yang kenal wata adik seperguruannya ini mengalah kemudian jawabnya. Tak usah khawatir, nanti semuanya akan aku ceritakan, ia cepat menuju ke tempat kawan-kawannya. Kemudian ia melihat Jim Ching Chinggoling, Dharmogati, Sibongkok Bhaskara, dan seorang lagi yang belum ia kenal. Baru setelah diperkenalkan, ia tahu nama orang itu, Resi Sempati. Di sana di gelanggang yang terdiri dari sepetak tanah datar. Dharmosa Royo dan suara manis sedang berkelahi seru sekali. Dari empat orang murid Hajar Sabta Bumi hadir menyaksikan, sedang Hajar Sabta Bumi sendiri tidak tampak. Rupanya tokoh sakti itu tetap memegang teguh keangkuhannya sebagai seorang sakti angkatan tua dan dan merasa tanpa tanding. Sesudah mengetahui sekeliling, Prayoga segera menghadap kepada gurunya. Dengan Ali Ngumar, bukan saja sebagai guru tetapi juga sebagai pengganti orang tuanya. Setelah memberi hormat, Prayoga cepat menyerahkan batu mustika yang dibawanya, sambil berkata, Guru, batu mustika ini telah berhasil aku pecah. Sekarang murid mohon petunjuk, di luar dugaannya, Ali Ngumar hanya mendengus. Dan betapa kagetnya pula ketika melihat wajah gurunya yang tampak gelisah, dan demikian pula Jim Ching Chinggoling, Sibongkok maupun Resi Sempati. Prayoga heran. Menurut pendapatnya, kepandayan Dharma Saroyo setingkat dengan suara manis. Dan kalau toh Dharma Saroyo kalah, masih ada dirinya yang akan maju. Menghadapi suara manis ya yakin tentu dapat mengatasi. Dan andai kata hajar Sabta Bumi muncul, empat orang tokoh sakti itu pun akan dapat menghadapinya. Karena Ali Ngumar diam tak acuh, Prayoga tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia segera menghampiri Sarini, kemudian berbisik. Sarini, tahukah sebabnya mengapa guru tampak keresah? Apakah pihak lawan memang lebih kuat? Entahlah Sarini mengangkat bahu. Kalau aku bicara, engkau mengatakan cerwet. Maka lebih baik aku tutup mulut saja. Sarini Prayoga kaget. Ada apa agaknya Jim CMG CMG Goling menangkap juga kasak kusuk dua orang muda itu, kemudian tegurnya. Jebeng, mana wasi jala darah paman jala darah Prayoga kaget. Aku tahu, tetapi ada apa sesaat engkau pergi mencari batu mustika itu, wasi jala darah kemudian menyusul. Apakah engkau tidak tahu lar Jim Ching Ching Goling? Keterangan itu segera mengingatkan Prayoga kepada pengalamannya terkurung dalam penjara air. Jika wasi jala darah menyusul jejaknya tentu dia juga mengalami kesulitan di dalam air itu. Selaka Prayoga mengeluh. Jim Ching Ching Goling buru-buru bertanya, sedang Prayoga segera menuturkan pengalamannya selama di dalam goa dan hampir saja tidak dapat keluar lagi. Aling Umar terperanjat juga mendengar pembicaraan itu, demikian pula beberapa tokoh yang lain. Sebagai seorang yang sudah luas pengalaman, Aling Umar segera tahu bahwa yang sudah diceritakan muridnya itu tentu goa berisi air yang disebut Gangsiran Aswatama. Ah, tentang itu kita rundingkan nanti saja. Sebab saat ini kita sedang menghadapi pertandingan yang belum dapat diduga bagaimana kesudahannya, Jim Ching Ching Goling kemudian mencegah. Karena terlambat datang, Prayoga memang tidak tahu apa yang sudah terjadi. Baru saya ingin bertanya, tiba-tiba terdengar Sarini menjerit. Cepat-cepat ia memalingkan muka ke belakang. Apa yang sudah terjadi? Ternyata saat itu suara manis sedang menusuk ke arah tenggorokan Dharmosaroyo. Karena Sarini tahu bahwa pedang yang digunakan suara manis itu pedang pusakanya Ibaruni, maka gadis itu menjadi khawatir sekali dan menjerit. Sebenarnya saja dalam beberapa bulan ini, Dharmosaroyo sudah berusaha untuk bisa bertemu dengan burunya. Tetapi karena Kigede Jamus sulit dicari, usahanya belum berhasil. Dan karena terdesak oleh pertandingan yang sudah dijanjikan, terpaksa ia langsung menuju Gunung Selamat. Ketika tiba di tempat ini, ternyata Ali Ngumar dan beberapa tokoh lain sudah tiba pula di padepokan hajar Sabta Bumi. Seperti diketahui, pertandingan secara ksyatria itu akan terjadi antara suara manis melawan Dharmosaroyo dan Prayoga. Tetapi karena Prayoga terlambat datang, maka yang maju lebih dahulu Dharmosaroyo. Dharmosaroyo menyadari bahwa pertempuran ini penting sekali artinya. Karena itu ia berkelahi dengan hati-hati sekali. Dan apapula ia tahu, suara manis bersenyata pedang pusaka yang amat tajam. Mengingat itu dalam berkelahi ini Dharmosaroyo tidak berani menggunakan cambuknya untuk menangkis. Setiap tusukan ujung pedang lawan, ia sambut dengan gerakan membuang diri ke samping atau membalas dengan menyabat leher orang. Sebaliknya suara manis selalu bersikap mengejek, karena yakin tentu dapat mengalahkan lawan. Setelah tusukannya ke arah tenggorokan luput, ia membalikan pedang dan membabat pinggang. Berbareng itu ia menggeser kaki ke samping untuk menghindar sambaran cambuk. Gerakan itu tampaknya lambat. Akan tetapi sesungguhnya mengandung pertahanan kokoh dan sulit ditembus lawan. Mereka yang hadir juga setengah memastikan, sulitlah Dharmosaroyo dapat memperoleh kemenangan. Tetapi bukan hanya yang menonton, Dharmosaroyo sendiri menginsyafi keadaannya. Kelemahan dirinya tidak lain, karena ia bersenjata cambuk, sedang lawan bersenjata pedang pusaka. Masih untung, cambuknya lebih panjang dari senjata lawan. Dan di samping itu ilmu cambuknya kaya dengan gerak tipu dan perubahan tak terduga. Dengan cambuknya itu, ia dapat memaksa lawan terpisah jauh. Maka setiap lawan mendesak maju cepat-cepat ia melesat ke belakang sambil menghujani serangan cambuk. Akan tetapi suara manis bukan pemuda bodoh ia cukup cerdik di samping licik. Sudah tentu pemuda itu tahu kera lawan berkelahi tiba-tiba ia melemparkan pedangnya ke udara. Begitu tangannya menyambut pedang itu, sudah ketawa mengejek, Dharmosaroyo. Mengapa engkau tak maju dan menyerang lagi setelah berkata, ia melangkah maju tetapi saat kemudian mundur lagi. Sikap suara manis congkak sekali di samping merendahkan lawan. Apalah yang dilakukan itu memang disengaja untuk memancing kemarahan Dharmosaroyo. Untung sekali Dharmosaroyo dapat menahan diri dan tak terpengaruh gerak-gerik lawan. Tanpa membuka mulut ia menggerakan cambuknya, dan gerakan itu dibarengi dengan meluncur majunya Dharmosaroyo. Gerakan ini salah satu jurus ilmu cambuknya yang istimewa, bersatunya orang dengan senjatanya. Akan tetapi sekarang suara manis sudah memiliki ilmu pedang samber nyawa yang sakti dan ganas. Ditambah lagi menggunakan pedang pusaka Nyai Baruni. Sekarang dirinya seperti seekor harimau tumbuh sayap, dan ia tidak takut kepada siapapun. Begitu cambuk lawan menyerang, ia menyabat kalang kabut. Sepintas pandang, gerakannya kacau balau tak keruan, tetapi pada hakikatnya salah satu jurus istimewa ilmu pedang samber nyawa yang hebat tidak kepalang. Karena lawan menyambut dengan pedang pusaka, cepat-cepat Dharmosaroyo menarik kembali serangannya. Kalau pedang lawan itu pedang biasa tentu ia sanggup menghadapi. Akan tetapi berhadapan dengan pedang pusaka, kalau kurang hati-hati, cambuknya akan terbabat putus. Dharmosaroyo meloncat ke samping sambil mengancam dengan cambuk. Merupakan satu gerak tipu untuk menggertak musuh agar menghindar pergi. Akan tetapi celakanya suara manis tidak mau melepaskan kesempatan baik ini. Ia memutarkan pedangnya untuk melindungi kepala, dan di saat lain dengan gerakan tatit, ia menikam dada lawan. Dharmosaroyo kaget terpaksa meloncat mundur. Prayoga yang memperhatikan perkelahian itu mengerutkan alis. Sebaliknya gadis ceriwis hari ini mendongkol sekali dan mencaci maki, hem hanya mengandalkan pedang tajam saja. Mengapa menjadi sombong namun ia segera menghentikan cacian itu, karena tiba-tiba ia teringat bahwa pedang pusaka itu milik ibu gurunya, Ladrang Kuning. Suara manis sudah mengembangkan ilmu pedangnya. Pedang itu berkelebat kian kemari dengan gencar. Makin lama semakin hebat mendesak lawan. Dharmosaroyo sibuk. Betapapun ia berusaha merubah kedudukan, ia selalu gagal untuk menempatkan diri sebagai pihak penyerang. Saat itu ia hanya dapat bertahan untuk menyelamatkan diri agar lawan jangan sampai dapat menembus pertahanannya. Tampaknya suara manis tidak takut menghadapi senjata lawan. Malah berulang kali ia sengaja hendak mengadu senjata. Siasat itu menyebabkan Dharmosaroyo sibuk setengah mati. Sebab di samping harus menjaga agar senjatanya tidak tertabas putus, ia pun menjaga agar tidak dilukai lawan. Dalam keadaan seperti itu ia terpaksa harus main mundur. Perkelahian semakin tambah seru. Yang tampak dalam gelanggang, hanya segulung lingkaran sinar hijau tengah merangsang lingkaran sinar kuning. Dalam sekejap saja, mereka sudah berkelahi ratusan jurus. Makin lama suara manis semakin garang. Mulut tidak putusnya mengeyek. Dharmosaroyo tidak membuka mulut, tetapi pantang menyerah. Akan tetapi kalau kalah, kekalahannya bukan kalah sakti melainkan kalah unggul senjatanya. Hingga kekalahan itu bukanlah kekalahan wajar beberapa saat kemudian Dharmosaroyo menjadi nekat. Maju selangkah ia mengulurkan tangan kiri dan berbareng itu menghantamkan cambuknya ke arah lawan. Dengan tindakan itu, Dharmosaroyo sudah tidak memperdulikan lagi pertahanan dirinya. Diam-diam suara manis gembira dalam hati. Kelengahan lawan ini tak dapat dilewatkan sia-sia. Tetapi agar tidak mengingatkan lawan akan kelengahan itu, sengaja ia tak mau menusuk dada, melainkan membabatkan pedang ke cambuk lawan. Justru tidak segera menusuk dada ini merupakan keuntungan suara manis. Bagaimanapun Dharmosaroyo bukan tokoh rendah, tetapi perbuatannya mengandung maksud tertentu. Perhitungan suara manis tepat sekali. Dharmosaroyo memang membuka siasat agar dadanya ditusuk. Karena bersiasat, maka gerakan cambuknya hanya sekedar ancaman kosong. Maka di luar dugaan Dharmosaroyo, bukan suara manis yang terpancing, tetapi dirinya sendiri yang menderita rugi. Sebelum ia sempat menarik pulang cambuknya, tering, putuslah cambuknya, terbabat oleh pedang suara manis. Setelah cambuknya putus, Dharmosaroyo kalap. Cambuk yang tinggal separuh bagian itu dipergunakan menghantam ubun-ubun lawan. Akan tetapi suara manis lebih tangkas. Ia dapat mendahului menusuk paha. Dan seketika Dharmosaroyo merasakan pahanya perih sekali, lalu melompat mundur. Adi Saroyo. Mundurlah teriak Aling Umar. Sesudah gurunya berteriak, Prayoga melompat ke tengah gelanggang sambil menampar. Seketika suara manis merasakan sambaran angin yang dasyat, ia ketawa mengejek, kemudian menyebatkan pedangnya. Prayoga cepat menarik tangannya, kemudian mengganti dengan tendangan keras ke arah si kulengan. Suara manis terperanjat dan mundur selangkah. Diam-diam ia merasa heran, mengapa hanya beberapa bulan saya, pemuda saingannya ini sudah maju pesat dalam ilmu Aling Umar tidak kalah gembiranya melihat kemayuan muridnya itu. Dalam dua serangan tadi, kendati dengan tangan kosong, tetapi sudah dapat memaksa lawan mundur. Melihat itu Aling Umar menjadi mantap. Sambil berteriak ia mencabut pedang pusaka kiai baru nalalu dilemparkan. Hai Prayoga. Gunakanlah pedangku ini. Prayoga gembira bukan main mendapat kepercayaan menggunakan pedang pusaka milik gurunya. Pedang pusaka itu disambut dengan wajah berseri sambil mengucapkan terima kasih. Suara manis, mari kita mulai lagi tantangnya mantap. Tetapi suara manis segera mengejek, kita hanya berjanji bertanding ilmu kesaktian, dan tidak beradu tajamnya mulut. Jika memang mau menyerang silahkan, Prayoga tak ingin berbantah. Maju selangkah, ia merangkapkan pedang di depan dada. Kemudian ia menurunkan ke bawah dan secepat kilat teracung ke atas, diimbangi oleh gerakan tangan kiri. Itulah jurus pertama ilmu pedang kalah prahara yang disebut prahara bayu. Sinar pedang pusaka Kiai Baruna sedikit berbeda dengan sinar pedang Nyai Baruni. Kalau Nyai Baruni memancarkan sinar hijau bercampur kuning, Kiai Baruna memancarkan sinar hijau bercampur merah. Serangan jurus pertama itu ditujukan ke tenggorokan lawan. Gerakannya indah dan mantap. Melihat itu suara manis terkesiap kaget. Kemudian sambil memiringkan kepalanya, ia menggerakkan pedangnya untuk membalas dan membacok pundak lawan. Karena tikamannya luput, Prayoga cepat menurunkan pedangnya, tering, sepasang pedang pusaka itu saling bentur. Dering yang nyaring disusul oleh api berpijaran sekitarnya. Dua lawan cepat melompat mundur untuk memeriksa pedang masing-masing. Ternyata tidak cedera sedikit pun. Dua orang muda itu kemudian berhadapan lagi. Anehnya suara manis tidak maju dan malah mundur. Sebaliknya Prayoga tetap berdiri di tempatnya, tegak seperti batu karang. Semua orang menahan napas dan hati berdebar menunggu perkembangan perkelahian itu. Di antara mereka, yang paling puas aling Umar. Dengan memperhatikan gerak-gerik Prayoga, ia tahu bahwa muridnya itu sekarang telah berhasil menyingkap intisari ilmu pedang kalah prahara. Dengan gerakan yang mantap dan tenang itu, aling Umar dapat berharap muridnya akan dapat memenangkan pertandingan. Beberapa saat kemudian tiba NBA suara manis menyerang maju. Masih belum dekat, sudah memutarkan pedangnya cepat sekali seolah pedang dan orangnya menjadi satu. Prayoga hanya mengamati gerakan lawan sambil melintangkan pedang di depan dada, sikapnya tenang sekali. Kira-kira setombak jauhnya dari Prayoga, tiba-tiba suara manis menghentikan putaran pedangnya secara mendadak. Prayoga terkesiap. Karena tiba-tiba suara manis telah melancarkan serangan berantai. Menyerang kepala, dada dan kaki. Di antara yang menonton, Sarini yang paling tegang dan gelisah ia mengikuti perkelahian itu penuh perhatian. Sebab ia menduga, setelah terjadi adu kekerasan, ia menduga dua orang itu akan berkelahi mati-matian. Prayoga menangkis ke atas, tetapi secepat kilat suara manis beralih menyerang pinggang sehingga Prayoga harus surut selangkah ke belakang. Dalam hal keindahan gerak, ilmu pedang samber nyawa tidak menang dengan ilmu pedang kalaprahara. Tetapi yang menguntungkan suara manis, justru ilmu pedang samber nyawa lebih gampang dipelajari. Didukung oleh otaknya yang cerdas, dalam waktu singkat ia sudah dapat memahami. Dan sesungguhnya semakin sedikit jumlah jurusnya, lebih banyak gerak perubahannya. Semua ilmu tata kelahi sama saja, baik tangan kosong maupun dengan senjata. Demikian pula ilmu pedang kalaprahara yang jurusnya hanya sedikit. Gerak perubahannya sukar dipelajari. Karena baik serangan tipu maupun sesungguhnya, harus disesuaikan keadaan. Ketika masih di Muria, Prayoga memang belum pernah berhadapan dengan lawan tangguh. Baru setelah meninggalkan Muria, ia mengalami perkelahian beberapa kali namun hanya melawan prajurit Mataram. Pengalamannya berkelahi dengan orang sakti masih belum banyak. Hal ini berbeda dengan suara manis yang sudah banyak pengalaman. Kendati begitu perkelahian ini berlangsung sengit sekali. Sesudah Prayoga mundur ke belakang, suara mams menjadi penyerang. Pedang Nyai Baruni bergerak seperti kilat menyambar, dan tahu-tahu dada Prayoga terancam lima bayangan semar pedang. Padahal saat itu Prayoga sedang memperbaiki kedudukan kakinya. Belum sempat membalas menyerang, malah sudah diancam oleh serangan berbahaya. Maka untuk menyelamatkan diri, terpaksa menggunakan pedangnya melindungi dada. Suara manis berteriak keras. Serangan berikutnya dilancarkan bertubi-tubi. Akan tetapi sayangnya, Prayoga dapat mempertahankan diri secara rapat sekali. Karena serangannya gagal, suara manis kagum juga dalam hati. Tetapi ia tak mau menunda waktu. Suara manis melesat ke belakang lawan kemudian menikam. Oleh serangan ini Prayoga tak mau berputar tubuh. Ia hanya mencondongkan tubuh ke depan, kemudian menghantamkan pedangnya ke belakang lewat atas punggung. Dendam Kesumat Karyawidi Widayat Bagian 5. Tetapi kali ini Prayoga harus membayar mahal. Pada saat pedang Prayoga menangkis, sengaja suara manis membenturkan pedangnya. Akibatnya Prayoga kaget sendiri dan cepat-cepat mengerahkan tenaga saktinya. Akan tetaplah celaka, ternyata benturan suara manis itu hanya tipu muslihat. Akibatnya Prayoga tak sempat lagi menarik tenaganya dan hampir tenerembap. Suara manis tak mau memberi kesempatan bernapas. Pedang itu ditusukan ke depan, untuk menusuk punggung. Prayoga menjejakan kaki melesat ke depan. Tetapi belum sempat berbalik tubuh, suara manis sudah mengikuti seperti bayangan. Kemanapun Prayoga bergerak, ujung pedang itu tetap mengancam punggung. Dengan begitu, sulitlah bagi Prayoga untuk memutar tubuhnya. Akibatnya dalam gelanggang berlangsung kejar-mengejar berputar gelanggang. Prayoga berloncatan mati-matian, dan suara manis dengan enaknya membayangi. Kalau saja Prayoga terlambat sedikit, tentu punggungnya akan menjadi mangsa pedang lawan. Menyaksikan itu Sarini gelisah setengah mati. Diam-diam ia menyiapkan bandringannya dan akan meloncat ke gelanggang. Untung sekali Aling Umar dapat mencegah, sehingga Sarini urung maju. Sarini tunduk akan tetapi marah sekali ia penasaran terhadap suara manis yang licik dan penuh tipu muslihat itu. Setelah berusaha beberapa kali gagal, Prayoga menyesali diri sendiri mengapa sembrono. Sungguh perbuatan yang bodoh terus berlencatan ke depan. Mengapa tidak meloncat ke samping saya, justru dirinya juga paham akan ilmu jatayu nandang Papa memperoleh pikiran demikian. Secepat kilat ia meloncat lagi ke depan, disuseli dengan gerakan membuang diri ke samping. Begitu tangan kiri menekan tanah, sepasang kakinya sudah bergerak menendang kaki suara manis. Lawan Fa kaget sekali. Buru-buru ia menggerakan pedang membabat ke bawah. Tetapi kali ini ia tertipu. Tendangan Prayoga itu hanya ancaman kosong. Ketika pedang lawan membabat ke bawah, ia menekankan tangan kiri ke tanah, lalu sepasang kakinya melayang ke atas dan rejungkir balik ke belakang. Hasilnya, ia sudah berdiri tegak berhadapan dengan lawan. Semua orang menjadi kagum. Lebih-lebih pihak Ali Ngumar, saking gembira mereka bertepuk tangan. Sedang pihak padepokan hajar Sabta Bumi, yang diwakili oleh empat orang murid dan disebut Catur Sardula merasa kagum juga. Setelah lepas dari ancaman lawan, ia sudah bergerak dengan jurus prahara segara. Sebelum lawan sempat menangkis, ia sudah merobah dengan gurus prahara bayu lagu. Sekali bergerak dua macam serangan saling susul, sehingga lawan tak sempat membalas. Sekarang prayoga tak mau memberi hati. Kemudian ia menyusuli serangan dengan jurus U dan prahara lalu lindu prahara. Akibatnya suara manis mati kutu. Keistimewaan ilmu pedang kala prahara itu, jurus yang menyusul selalu lebih hebat dari jurus yang lewat. Sekarang sesudah sempat menyerang, prayoga benar-benar garang. Dan sesudah menggunakan jurus keempat, ia menyusuli dengan jurus kelima prahara dahana. Pedang prayoga membabat kaki suara manis, tetapi tiba-tiba gerakan itu berhenti setengah jalan. Suara manis menduga memperoleh kesempatan baik, untuk membalas menyerang lawan. Pedang pusaka Nyai Baruni digerakan ke atas untuk menyerang. Selakanya gerakan prayoga yang terhenti itu hanya sekejap mata. Belum sempat suara manis menggerakan pedang, prayoga sudah menikam tenggorokan. Saking terkejut dan gugup, suara manis merendahkan tubuh. Tetapi krek, ujung pedang prayoga berhasil menikam ikat kepala suara manis, sehingga robek. Kemudian secepat kilat pedang diungkit sehingga ikat kepala itu lepas, lalu dilanjutkan dengan serangan menggunakan jurus ke-6 bernama Guntur Prahara. Akan tetapi sayang sekali, kali ini prayoga melakukan kesalahan besar. Dengan jurus itu ia bermaksud menusuk rusuk lawan. Dan untuk beralih kepada jurus itu, prayoga harus berhenti sejenak karena pedangnya membutuhkan waktu untuk dilingkarkan ke bawah. Mendapat kesempatan itu, suara manis melompat ke belakang. Tetapi andai kata prayoga tadi menggunakan lurus ke-6 buntur Prahara dengan membabatkan pedangnya ke bawah, tentu kepala suara manus sudah terbelah menjadi dua, atau setidak-tidaknya dapat membelah bau. Maka kendati mengucurkan keringat dingin, tetapi suara manis lolos dari maut. Ketika suara manus meloncat mundur, prayoga tak mau memburu. Sikap itu jelas, sampai dimanakah kejujuran dan keperwiraan prayoga dalam menghadapi lawan. Ia tak mau mendapat kemenangan secara murah. Sebaliknya suara manis menjadi amat kegembira karena lawan tak mau mengejar dirinya. Cepat ia merabah ke belakang leher dan mencabut tabung bambu. Melihat itu Sarini dan Jim Ching Ching Goliang tahu maksud orang. Awas teriak Sarini. Dia menggunakan ular gadung dahana prayoga terkesiap. Dalam hatinya heran sekali, mengapa ular sakti itu jatuh ke tangan suara manis. Suara manis tersenyum mengejek, kemudian katanya, Prayoga, ilmu pedangmu memang hebat. Ayo, sekarang majulah baik sahut prayoga. Ketika itu tiga sosok bayangan berkelebat masuk pada pokan. Prayoga memalingkan muka ke arah gurunya dan Jim Ching Ching Goliang. Dan tampak dua tokoh itu mengerutkan kening, sedang merenungkan sesuatu. Ketika prayoga memandang suara manis, orang itu tersenyum berseri. Tak lama kemudian tiga sosok bayangan tadi sudah keluar dari pada pokan. Kemudian ternyata mereka itu gondang jagat, sambang jagat, sambung buono dan lintang terenggono. Hadirnya tiga tokoh itu disambut oleh catur sardulop penuh hormat. Kemudian mereka bertujuh meninggalkan tempat, masuk kembali ke pada pokan. Dan tidak lama kemudian tampak simbar kemelaka keluar lagi dari pintu gerbang pada pokan, sambil berseru kepada suara manis. Hai suara manis! Kakek gurumu memerintahkan supaya pertempuran ini dihentikan dahulu, dan engkau harus menghadap secepatnya, suara manis mengiakan. Setelah mengembalikan tabung ular ke belakang punggung, ia memberi hormat kepada semua tamu sambil berseru. Aku mohon hendaknya kalian tidak pergi dahulu. Percayalah bahwa sebentar kemudian aku kembali, kemudian menyelesaikan perkelahian ini, Prayoga yang jujur tidak dapat mengejek suara manis yang menghentikan perkelahian. Sedang Ali Ngumar dan Resi sempati tidak mau mengurusi persoalan kecil, dan mereka hanya ketawa dingin. Akan tetapi sebaliknya si Bongkok Baskara dan Jim Ching Chinggoling tidak dapat tinggal diam lalu membalas, Sudah tentu kami takkan pergi sebelum memperoleh hasil. Huh, dan engkau jangan mencoba untuk lari tanpa berjanji, Dua tokoh itu sudah melompat ke depan terus mencengkeram. Yang seorang dari sebelah kiri dan yang seorang lagi dari sebelah kanan. Suara manis sudah pernah merasakan cengkeraman si Bengkok. Diam-diam ia menyesal mengapa mulutnya lancang sehingga, menyebabkan mereka marah. Sekalipun kakek gurunya keluar juga takkan keburu menolong dirinya, Dan tentu dirinya akan disiksa kalau sampai bisa ditangkap. Karena ngeriakan bayangan derita itu, suara manis cepat memutarkan pedangnya lalu lari terkencing-kencing masuk ke dalam padepuakan. Ketika tiba di pintu gebang, terdengar olehnya suara orang ketawa terpingkal-pingkal. Ia memeranikan diri memalingkan muka ke belakang. Ternyata dua orang tokoh tadi hanya menggertak saja sebab nyatanya tidak mengejar. Lebih-lebih sarini. Gadis ini ketawa cekikikan sambil memegang perutnya yang kaku. Setelah agak reda ketawanya, ia berteriak mengejek, Bagus, hai hai hik. Suara manis memang pandai sekali dalam ilmunya bajing kecepit. Eh, bajing loncat suara manis tak dapat berbuat apa-apa kecuali geram. Diam-diam dalam hati berjanji, apabila mendapat kesempatan akan menghajar gadis itu setengah mati. Sesudah mengejek suara manis, ia menyongsong kakak seperguruannya, dan menegur, Kakang, apa sebabnya engkau tidak mau menghajar dia sampai babak belur? Padahal engkau tadi memperoleh kesempatan untuk menghajar manusia busuk itu, sebelum Prayoga sempat menyahut, Jim Ching Chinggoling mendahului, Prayoga memang seorang pemuda jujur, tidak seperti engkau. Kendati perempuan, tetapi engkau tidak kenal takut, Sarini meringis, merasa disindir. Hem, persoalan yang terjadi hari ini berkembang menjadi besar, dan ternyata tidak hanya terbatas soal suara manis saja si bongkok berkata. Sebagai akibat menolong darah menggung, sekarang ini tenaga Adi Ali Ngumar, Ching Chinggoling maupun Resi sempati belum pulih. Dan sayangnya kigede jamus yang kita harap, sampai sekarang belum juga muncul. Akan tetapi sebaliknya, tokoh-tokoh yang jelas sebagai begundal Mataram, sekarang sudah berkumpul di Smi. Menilik gelagatnya, kita akan berhadapan dengan kesukaran, Prayoga kaget sekali. Ia belum melupakan pertempuran melawan pasukan Mataram di Muria. Apakah sekarang suara manis sedang mengatur perangkapu untuk menjebak tokoh-tokoh sekutu pati Dharma Saroyo mempunyai kekhawatiran yang sama? Maka kemudian ia minta izin kepada Ali Ngumar, untuk mencari gurunya. Kemudian lanjutnya, andai kata usahaku gagal mencari guru, sedikitnya aku akan memperoleh kesempatan untuk mengumpulkan sisa anak buahku, kemudian aku gerakan kemari, Adi Saroyo, ujar Ali Ngumar. Menurut pendapatku usahamu tidak banyak harapan terwujud. Di sana anak buahmu tentu sudah bubar, dan mungkin malah sudah ada yang taklu kepada Mataram. Yang tidak menyerah kepada Mataram, sulit untuk dibangkitkan semangatnya lagi karena sudah patah harapan, Dharma Saroyo kemudian mengangguk, dapat menyetujui pendapat Ali Ngumar. Sambung si Bongkok, aku menduga sama sekali, kalau Raja Mataram memperhatikan kita yang hanya terdiri beberapa gelintir manusia tak berguna ini, memang sudah dapat diduga, Mataram akan menghancurkan setiap pihak yang berani menentang kekuasaannya sahut Ali Ngumar. Sesudah menghela nafas, sambungnya, yang membuat aku heran apakah sebabnya hajar sabta bumi sampai hati melibatkan diri dalam persoalan ini. Hem, agaknya karena menurutkan nafsu hati ingin menang, sampai tidak sadar diperalat oleh kaki tangan Mataram, Dharma Gati yang sudah cacat dan sejak tadi hanya berdiam diri, memberikan pendapatnya, Kakak Ngumar, menurut pikiranku yang picik ini apakah tidak lebih baik kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini? Kelak kemudian hari apabila kita sudah dapat menghimpun kekuatan kita masih dapat datang kemari lagi, si Bongkok cepat-cepat menyanggah, saudara Dharma Gati. Hendaknya kita jangan menjadi ketakutan dan melarikan diri. Sebab kita tidak tahu, hidup kita ini sampai kapan karena itu apapun yang tertadi, kita harus sedia berhadapan dengan kenyataan tak terbantah, mendengar ucapan si Bongkok yang jantan itu. Dharma Gati yang sudah cacat hanya dapat menghela nafas. Sekarang Prayoga baru mengerti sebabnya, mengapa wajah gurunya dan beberapa tokoh yang lain tampak tegang. Hanya yang membuat dirinya bertanya-tanya, mengapa gurunya dan tokoh-tokoh sakti ini tampak gentar menghadapi kekuatan hayar Sabta Bumi? Siapakah yang paman maksudkan dengan kaki tangan Mataram yang dikirim kemari itu tanya Prayoga? Yang kita maksud, tokoh yang masuk bersama hajar Sabta Bumi tadi, sahut Jim Ching Chinggoling. Tokoh itu suami istri sakti Mandraguna dari daerah Gunung Kidul. Dan kalau berkelahi, mereka selalu maju bersama-sama, resi sempati ingat, lalu berkata, apakah bukan sepasang tokoh yang diberi julukan oleh orang genderwo semanu benar? Apakah saudara pernah mendengar hal yahwal suami istri itu tanya Ching Chinggoling? Tiba-tiba resi sempati menggeram, katanya, paman guruku binasa di Madiun melawan suami istri itu. Bagaimanapun dendam ini harus dapatku balas, pada saat mereka sedang sibuk bicara itu, tiba-tiba Sontrang Jiwa muncul dari pintu gerbang. Kemudian dengan hormat, ia berkata, Guru mempersilahkan kalian masuk ke dalam padepokan. Kebetulan hari ini kami menerima tamu yang lain, sehingga dengan terpaksa pertandingan kita tunda sampai esok pagi. Maka apabila kalian tidak menolak, kami mengundang kalian sudi masuk ke dalam padepokan, jangan tertipu seru Jim Ching Chinggoling cepat. Semua anggota rombongan Aling Umar tahu dan cepat berpaling ke arah Jim Chinggoling, karena heran. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, Jim Chinggoling cepat menjelaskan, menurut keterangan yang aku peroleh, padepokan hajar sabta bumi penuh dengan alat jebakan. Setiap ruangan merupakan semacam barisan yang sulit dilawan, tetapi kalau tak berani masuk ke Gua Wahari Mau, bagaimanakah kita bisa mendapatkan anak macan bantah Darmo Saroyo? Jim Ching Chinggoling menatap Darmo Saroyo, lalu ujarnya, Saudara Saroyo, Menurut pendapatku lebih baik engkau melaksanakan niatmu tadi. Kalau engkau bertemu dengan Kigede Jamus, memang itulah yang kita harapkan. Akan tetapi kalau tidak, cobalah engkau kumpulkan sisa anak buahmu dan secepatnya gerakanlah kemari setelah dipikir. Kemudian Aling Umar juga setuju. Karena usaha mencari Kigede Jamus itu penting sekali. Demikian pula usaha mengumpulkan sisa pasukan pati. Karena para tamu seperti tidak memperdulikan, Sontrang Jiwa tidak sabar lagi dan mengejek, Apakah kalian takut masuk ke dalam padepokan kami? Jim Ching Chinggoling menungkol sekali dan mendamperat, Huh, engkau hanya bocah kemarin sore, berani jual legak di depanku. Kami masih menunggu beberapa orang sahabat. Mengerti Sontrang Jiwa ketawa bergelak-gelak, Dirinya disebut bocah kemarin sore. Bagaimanapun dirinya berusia 50 tahun, Dan dipadepokan ini, Merupakan orang kedua. Mengapa dirinya direndahkan? Saking mendungkol, Sontrang Jiwa mengejek, Oho, kiranya kalian ini hanya manusia gagah palsu alias manusia pengecut. Sudah sampai di sini, Tetapi masih juga tak berani masuk. Hahaha ejekan itu menusuk perasaan Jim Ching Chinggoling, Hersi Sempati dan Sibangkok. Tanpa membuka mulut tiga orang ini sudah melesat masuk lewat pintu gerbang. Prayoga dan Sarini mengikuti di belakangnya. Hanya Ali Ngumar dan Dharmogati yang melangkas senaknya, Sedang Dharmosaroyo sendiri segera pergi untuk mencari gurunya. Tujuh orang dari pihak Ali Ngumar masuk lewat pintu gerbang. Mendadak dari arah belakang terdengar teriakan nyaring, Hai Minggir. Mengapa berkerumun di tengah pintu Ali Ngumar memalingkan muka dan kaget berbareng gembira? Tegurnya, dia jenggulan, Engkau juga hadir kemari. Teguran Ali Ngumar itu halus, Akan tetapi ladrang kuning tak menghiraukan tegur sapa suaminya. Perempuan aneh itu memang tampak marah sekali. Namun karena mereka sudah tawa taktabiat perempuan ini, Tidak seorang pun membuka mulut. Ladrang kuning menyapu mereka dengan pandang macu berapi. Kemudian ia menuding sontrang jiwa, Hardiknya, Hai, bukankah engkau penghuni pada pokan ini? Hayo, cepat laporkan kepada tua bangka sabta bumi dan suara manis, Bahwa aku datang sontrang jiwa yang belum kenal ladrang kuning, Menjadi marah gurunya dicaci maki tua bangka. Apapula dirinya merasa sebagai orang kedua di pada pokan ini, Tentu tak dapat membiarkan orang menghina sonak sendiri. Sambil mendelik sontrang jiwa menuding, Perempuan busuk. Jangan ngoceh pelak. Belum selesai sontrang jiwa mendamperat, Pipinya sudah ditampar. Dan seketika sontrang jiwa merasakan pipinya panas seperti dibakar. Padahal ladrang kuning hanya menampar sonaknya. Kalau tadi menggunakan tenaga lebih besar, Mungkin sontrang jiwa menderita luka parah. Sontrang jiwa merasakan sakit, Separuh mukanya panas dan mulut terasa asin. Ketika meludah ternyata mulutnya berdarah, Dan dua buah gigi sudah tanggal. Bukan main marahnya orang ini. Dengan kalap ia mengangkat tangan untuk membalas, Tetapi tiba-tiba suara manis berhasil menjegahnya, Jangan. Ibu ini kawan sendiri sambil berseru menjegah, Suara manis sudah menghampiri ladrang kuning, Kemudian membungkuk dan memberi hormat. Katanya, Ibu, Anak mengaturkan sembah bekti, Setelah memberi hormat, Ia menghampiri Mariam yang ikut bersama ibunya, Lalu menyapa, Airh, dia jeng Mariam juga datang kemari. Ah, tentu ibu sendiri yang telah dapat menolong dari sarang penyambun ganas itu. Dia jeng, Betapa sedihku mengingat peristiwa itu, Sehingga aku tak enak makan dan tak enak tidur, Rasa ragu yang semula menghuni dada Mariam, Tiba-tiba menghilang melihat sikap dan kata-kata merdu dari suara manis. Ia menjadi lupa akan derita yang pernah dialami, Selama disarang surau gendilo. Kemudian tanpa menghiraukan orang lain, Mariam sudah menubruk, Kemudian menangis terisak-isak sambil memeluk suara manis. Hai, Mariam. Bukankah engkau mencurigai dia tegur ibunya? Akan tetapi Mariam seperti tidak peduli lagi kepada ibunya. Ia seperti-seperti seorang musafir di padang pasar, Yang tiba-tiba menemukan sumber air. Maka Mariam merasa aman dalam pelukan arjunanya Dan lupa akan kecurigaannya kepada suara manis yang sudah mencelakakan dirinya. Dan tiba-tiba saja, Ia sekarang malah berbalik dan menuduh orang-orang yang tak bersalah. Katanya, Ibu, Kecurigaanku tidak lain sebagai akibat hasutan mulut-mulut berbisa dari orang-orang yang membenci kakang suara manis. Huh, Tetapi buktinya, Kakang suara manis memang tidak sejahat tuduhan orang-orang itu, Tercekat juga hati suara manis mendengar kata-kata Mariam itu. Akan tetapi suara manis seorang julik dan penuh tipu muslihat. Ia tahu belaka kunci kemenangannya, Tidak lain terletak pada diri Mariam sendiri. Sebagai secorang yang julik ia pura-pura terkejut, Ah, diajeng Mariam, Benarkah engkau mencurigai diriku? Dan apakah alasan untuk menuduh diriku berbuat kurang baik? Lalu siapakah kiranya orang yang sudah memfitnah diriku itu kakang? Jawab Mariam manja. Memang ada nolarang yang mengatakan, Engkau telah menjual dan menukarkan aku dengan pedang pusaka milik surau gendilo. Benarkah itu benarlah drang kuning menyambung? Aku mendengar engkau telah berbuat seperti itu jantung suara manis berdebar keras. Tetapi sebagai manusia licik, Ia cepat menutupi dengan ketawanya yang bergelak-gelak. Katanya kemudian, Betapa cinta dan kasihku kepada Mariam, Cuma Tuhan saja yang tahu. Kalau aku sampai berani menghianati, Biarlah aku binasa seperti bukan manusia, Hancur di lembah tidak menginjak bumi mendengar pernyataan suara manis. Ladrang kuning menjadi terpengaruh dan percaya sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya berhadapan dengan seseorang laki-laki julik dan licin seperti belut. Bagaimana mungkin terjadi, Hancur di lembah tidak menginjak bumi jangan lagi ladrang kuning yang kera berpikirnya sudah tidak wajar lagi. Sedang mereka yang hadir pun banyak yang tidak menyadari arti ucapan suara manis itu. Akan tetapi Jim Ching Chinggoling, Prayoga dan Sarini menjadi marah sekali. Bukan mendengar sumpah istimewa itu. Akan tetapi karena suara manis telah memutar balikan kenyataan dalam usahanya mempengaruhi ladrang kuning. Saking marahnya, tiga orang ini tak dapat membuka mulut. Sedang Aling Umar yang tidak disapa oleh istrinya sendiri, hanya berdiam diri dengan wajah keruh. Suara manis yang cerdik, cepat menyadari akan bahayanya kalau ladrang kuning berkumpul dengan rombongan Aling Umar. Ibu, bujuknya. Anak telah berhasil menemukan pedangnya baru nih. Sekarang pedang itu anak simpan, dan segera akan anak persembahkan kepada ibu. Sayang sekali, saat ini kakek guru sedang menerima dua orang tamu. Karena itu silahkan istirahat di dalam dahulu, agar anak dapat melayani, berhadapan dengan suara manis yang licik, ladrang kuning segera tertipu dan terpikat. Apapula melihat, Mariam tak mau berpisah lagi dengan suara manis. Di samping itu, dalam hati ladrang kuning masih mendendam kepada Jim Ching Ching Goling. Padahal suaminya sekarang malah bersekutu dengan orang itu. Maka tanpa menghiraukan lagi suaminya, ia sudah mengikuti suara manis masuk ke dalam padepokan. Aling Umar, Jim Ching Ching Goling hanya dapat menghela nafas panlang. Dengan hadirnya ladrang kuning dalam kelompok hajar sabta bumi, sekarang mereka merasa bertambah berat. Sebenarnya sontrang jiwa masih mendongkol sekali dengan sikap suara manis yang tidak menghargai dirinya itu. Namun karena tak berani melanggar perintah gurunya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian mengajak para tamu masuk ke dalam rumah samping. Disinilah ruang tunggu bagi para tamu, katanya sinis. Akan tetapi aku mengharap, kalian jangan berusaha melarikan diri, Jim Ching Ching Goling cepat membalas, jangan banyak mulut. Lekas kau obatilu kamu itu dengan beras kencur, merah padam wajah sontrang jiwa, kemudian tanpa membuka mulut meninggalkan tempat itu. Setelah berada di dalam padepokan, Sarini amat memperhatikan setiap ruangan karena menurut keterangan Jim Ching Ching Goling tadi, setiap ruangan merupakan suatu barisan yang penuh jebakan. Lebih lagi sesudah ia teringat keterangan Sucitro dan Sutirto, bahwa atap bangunan dipasangi jebakan. Di samping itu setelah bertemu dengan tiang bercat kuning lalu memblok ke kiri akan segera sampai di pendapa. Akan tetapi sekarang ia terkejut. Tiang yang ada sekarang catnya merah dan tidak satupun yang kuning. Melihat ini Sarini khawatir kalau rahasia yang diceritakan Sucitro dan Sutirto bocor, kemudian cepat-cepat merubah warna tiang. Rumah samping di mana para tamu itu istirahat, terdiri dari tiga ruangan dengan alat yang serba bagus. Tak lama kemudian datanglah seorang cantrik yang melayani tamu. Sarini menyambar lengan salah seorang cantrik, kemudian bertanya tentang Sucitro dan Sutirto. Siapa Sucitro dan Sutirto itu cantrik itu malah bertanya. Dengan demikian cantrik itu belum kenal dengan Sucitro dan Sutirto. Kendati begitu, Sarini menerangkan, ketika aku masuk pada pokan ini, aku bertemu dengan mereka, prayoga terkesiap. Logat bicara orang ini bukan logat banyumasan, tetapi lebih halus. Jelas mereka bukan cantrik sesungguhnya, tetapi orang lain yang menyamar sebagai cantrik. Untuk memenuhi pesan gurunya, prayoga cepat mengajak Sarini kembali. Akan tetapi baru akan membuka mulut, Sarini sudah melompat ke depan dan menghantam dengan bandringannya. Sarini mengira, dua orang cantrik itu hanya cucu murid Kihajar Sabta Bumi. Dan ia yakin, sekali bergerak tentu dapat merobohkannya. Terang tiba-tiba Sarini merasakan alengannya kesemutan, ketika salah seorang cantrik itu menangkis. Bandringan melesat ke atas, sehingga ia harus buru-buru menekan, agar bandringannya kembali turun ke bawah. Hahaha mau kembali atau tidak ejek mereka sambil ketawa dingin. Namun demikian mereka tidak menyerang. Prayoga yang kenal gelagat segera yakin bahwa dua cantrik itu memang palsu. Sahutnya, kembali boleh saja. Tetapi mengapa engkau menggunakan kekerasan Prayoga memberi isyarat kedipan matuk kepada Sarini? Dan gadis ini terpaksa menurut, kemudian kembali menuju ke arah lain. Namun di ujung jalan lain itu pun mereka dihadang oleh cantrik yang lain. Ketika berbelok ke arah lain, mereka kembali dihadang cantrik yang logat bahasanya Bikan Orang Banyumas. Akhirnya Sarini sadar, dan tak mau mencoba lagi ke tempat lain. Kemudian mereka menuju kembali ke ruangan yang disediakan. Begitu masuk dan bertemu dengan Ali Ngumar, Sarini sudah melapor, Bapak, pada pokan ini penuh dengan prajurit Mataram yang menyamar sebagai cantrik, Prayoga cepat menyambung dan menuturkan apa yang sudah dilihat dan dialami. Mendengar itu Ali Ngumar dan kawan-kawannya saling pandang. Sesaat kemudian Jim Ching Chinggoling berkata, Keadaan semakin menjadi jelas. Mereka telah menyiapkan kekuatan besar untuk menumpas kita. Karena itu kita harus tenang dan bersiap menghadapi segala kemungkinan, Jim Ching Chinggoling berhenti sejenak mencari kesan. Ketika melihat semua orang memperhatikan, ia melanjutkan, dalam rombongan kita yang masih lemah hanya Prayoga dan Sarini. Maka aku usulkan agar mustika dalam batu itu diberikan saja kepada mereka berdua. Mudah-mudahan dengan care itu kekuatan kita akan dapat bertambah dalam waktu singkat. Saran Jim Ching Chinggoling itu disetujui semua nolarang. Pada mulanya Prayoga memang menolak. Tetapi sesudah ditegur gurunya, ia tak berani membantah. Ali Ngumar segera mencabut pedang pusaka Kiai Baruna dari pinggang Prayoga. Setelah menyuruh Sarini memegang batu mustika itu, ia lalu mengupas dengan hati-hati. Sesudah bentuknya menjadi kecil, kemudian batu itu dilubangi. Lalu menebarkan bau semerbak harum, dan cepat-cepat memerintahkan Sarini agar minum separuh bagian. Gadis itu menempelkan bibir ke lubang. Sekali sedot, air harum dalam batu itu meluncur masuk ke kerongkongan. Kemudian Sarini merasakan tulang dan persendiannya nyaman. Lalu cepat-cepat mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya, agar daya air itu meresap sekujur tubuh. Batu itu kemudian diserahkan kepada Prayoga, dan pemuda ini cepat menyedot. Akan tetapi hanya sebentar dan pemuda ini meringis. Ternyata air dalam batu itu sudah habis disedot oleh Sarini, dan ia tinggal mendapat angin. Jim Ching Chinggoling cepat menghibur, agaknya memang sudah suratan takdir engkau tak kebagian air mustika itu. Tetapi engkau tidak kecewa, bukan? Justru yang sudah menghabiskan adik seperguruanmu sendiri Prayoga tersenyum, lalu jawabnya setulus hati. Biarlah. Memang sudah pada tempatnya air mustika itu untuk Sarini, karena dia yang paling lemah di antara kita, semua orang kagum dan memuji. Ketika mengamati Sarini, tampak wajah gadis itu kemerah-merahan dan memancarkan sinar kuning yang gemilang. Tampaknya seperti keringat, tetapi jelas bukan keringat. Saat itu Sarini merasakan seluruh tubuhnya mengeluarkan hawa panas, hingga dalam waktu beberapa lama tampaknya seperti setengah sadar. Baru sesudah tubuhnya kembali nyaman, ia meloncat bangun dan berseru, ah, benar-benar nyaman sekali. Aku merasa seperti memperoleh kekuatan baru. Kakang Prayoga, apakah engkau tidak merasakan apa-apa? Atas pertanyaan itu jelas Sarini tidak menyadari kalau Prayoga tidak memperoleh bagian. Baru sesudah Prayoga memberi penjelasan, Sarini tampak malu dan menyesal, maafkan aku Kakang. Aku tidak sengaja menghabiskan air itu. Menurut perkiraanku semula, air itu cukup banyak seperti air kelapa, sudahlah, tak perlu banyak omong. Asal engkau berjanji takkan menghina Kakang seperguruanmu lagi seperti yang telah dilakukan oleh Mbak Kiu seperguruannya, itu sudah lebih dari cukup Jim Ching Chinggoling mulai menggoda. Wajah Sarini kemerah-merahan karena malu. Tetapi saat itu ia merasakan tubuhnya ringan sekali. Kalau ia menyalurkan darah dan pernapasan, ia merasa lebih lancar tidak seperti biasanya. Agaknya dalam waktu tidak lama, baik tenaga murni maupun tenaga sakti dalam tubuh gadis ini, telah bertambah maju. Di dalam kegembiraannya, ia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prayoga. Ketika itu hari sudah sore, sayup-sayup terdengar suara kentongan dipukul tiga kali. Keadaan dalam padepokan tetap sunyi sepi, dan pihak tuan rumah tidak muncul menemui tamu. Tiba-tiba dari luar ruangan terdengar suara orang berseru lantang, guru mengundang kalian supaya masuk ke dalam ruang besar di bagian belakang benar-benar merupakan sikap tidak sopan. Mengapa mempersilahkan tamu dengan care seperti itu? Diam-diam Jim Ching Chinggoling mengirimkan suara lewat Aji Pameling kepada kawan-kawannya, yang tak dapat didengar orang lain, kita harus waspada menghadapi siasat licik hajar sabta bumi yang sombong dan angkuh itu, Aling Umar mengerti maksud Ching Chinggoling. Lalu menyahut dengan keras, baiklah. Harap saudara menunjukkan jalan bagi kami, kendati tenaga murni Aling Umar berkurang banyak sekali akibat menolong darah menggung, tetapi karena sedang marah, suaranya terdengar nyaring sekali. Ketika membuka pintu catur sardula sudah menunggu di luar. Aling Umar melangkah paling dulu, disusul yang lain, sedang yang terakhir Jim Ching Chinggoling. Tujuh anggota rombongan Aling Umar mengikuti catur sardula. Dan selama berjalan itu, mereka selalu memperhatikan dan mengingat-ingat apa yang sudah dilalui. Akan tetapi setelah berbelok dua kali kaburlah pengetahuan mereka tentang arah. Mereka bingung dan tak ingat lagi jalan yang sudah mereka lalui. Semua yang tampak saat itu, baik lorong, serambi, tiang, perobot dan warna cat, adalah sama dan sulit dibedakan. Pada pokan hajar Sabta bumi memang amat luas. Halamannya luas, bangunan rumah pun luas dan kokoh. Sesudah berjalan agak lama, dan entah sudah berbelok berapa kali, mereka melewati ruangan kecil. Tetapi beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di ruangan yang luas dengan lantai batu warna hijau. Pada ujung ruang yang mirip dengan paseban atau pendapa itu, terdapat sebuah meja besar dan panjang. Di sekitar meja itu sudah duduk hajar Sabta bumi, ladrang kuning, mariam, suara manis, gondang jagat, lintang trenggono dan sambang buono dan masih ada lagi sebuah kursi yang kosong tujuh orang itu menghadapi hidangan yang penuh di atas meja. Walaupun tahu rombongan tamu datang, mereka tak acuh. Aling Umar yang memang terlatih sabar, tidak merasa apa-apa atas sambutan dingin itu. Kendati begitu, hatinya merasa heran juga mengapa suami istri yang disebut dengan nama Gendroo Semanu tidak tampak. Catur Sardulo menghampiri hajar Sabta bumi dan bicara. Mungkin sedang memberi laporan kepada gurunya. Akan tetapi setelah mendapat laporan, kakek itu tetap tak peduli dan malah mengangkat cangkir sambil berkata kepada ladrang kuning, guna menghormat kedatangan Nimas ladrang kuning, marilah kita minum bersama, semua orang yang duduk mengitari meja itu semua menyambut dengan gembira. Mereka mengangkat cangkir masing-masing dan meneguk minunan di dalamnya. Sedang Catur Sardulo masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Mereka tidak berani mundur sebelum mendapat izin guru mereka. Aling Umar dan kawan-kawannya merupakan tokoh ternama. Sudah tentu mereka mendongkol sekali mendapat perlakuan tidak patut seperti ini. Hersi Sempati yang paling tidak kuasa menahan perasaan tiba-tiba tangannya menekan sebuah kursi, krak, tangan kursi itu patah lalu disambitkan ke arah meja hidangan. Jim Ching Chinggoling dan Si Bongkok tanpa berjanji, bersama-sama menggerakkan tangan menampar kayu yang disambitkan resi Sempati. Dengan dorongan tenaga sakti dari tiga tokoh itu barang tentu kayu tersebut meluncur cepat sekali. Apabila sampai menyentuh meja, seluruh hidangan yang tersedia akan berantakan. Akan tetapi baik hajar Sabta Bumi maupun Ladrang Kuning seperti tidak mengacuhkan luncuran kayu itu. Sambil mengangkat cangkir masing-masing, mereka siramkan teh ke udara. Siraman itu secara tepat menyemprot kayu yang meluncur tadi. Siraman teh dari Ladrang Kuning dan Hajar Sabta Bumi itu dilambari tenaga sakti tingkat tinggi. Sebenarnya kalau menilai soal tenaga sakti, Jim Ching Chinggoling setingkat dengan Ladrang Kuning. Sedang Si Bongkok bersama Hersi Sempati dapat menghadapi hayar Sabta Bumi. Akan tetapi sayang sekali pada saat sekarang ini, sebagian besar tengah sakti Jim Chinggoling terkuras habis akibat menolong darah menggung. Karena itu begitu disembur air teh, kayu kursi tersebut segera menyeleweng miring dan kemudian jatuh ke lantai. Dalam adu tenaga sakti, dengan percobaan ini segera dapat diketahui tentang kekuatan masing-masing. Tetapi hal itu tak mungkin bisa terjadi, kalau Ladrang Kuning tidak muncul secara tiba-tiba, lalu terpikat oleh tipu musliat suara manis, agar berpihak kepada Hajar Sabta Bumi. Dan menghadapi peristiwa tidak terduga ini yang paling sedih dan menderita tidak lain Ali Ngumar. Dia jenggulan, kau, akan tetapi saking sedih dan menderita, ia tak dapat melaniutkan ucapannya. Dan celakanya pula Ladrang Kuning pura-pura tidak mendengar. Ali Ngumar menyadari bahwa sudah berkembang tidak seperti yang diharapkan. Beberapa waktu lalu ia mondar-mandir ke sana kemari dalam usahanya mengajak sahabat berpihak kepada dirinya menghadapi Hajar Sabta Bumi. Karena itu menghadapi perkembangan buruk seperti sekarang ini, dirinya harus dapat menempatkan diri sebagai seorang tokoh terhormat. Dan ia malu kalau masih dipengaruhi oleh hubungan suami-isteri, ayah dan anak. Semua itu harus tidak ada lagi. Setelah sadar akan kedudukannya, tiba-tiba saja dadanya yang semula terhimpit derita dan duka itu, menjadi longgar. Rasa derita sekarang lenyap, dan sekarang dirinya dalam keadaan wajar. Saudara Hajar Sabta Bumi, bukankah engkau mengundang kami kemari serunya lantang? Akan tetapi mengapa engkau menyambut kehadiran kami macam ini? Aku hampir tidak percaya menyaksikan kejadian hari ini, bahwa Ki Hajar Sabta Bumi yang namanya Masyur diagungkan sebagai seorang suci yang membangun pada pokan, masih dibelenggu oleh sifat sombong dan menyimpang dari adat kesopanan, tidak disadari oleh semua tamu ini bahwa apa yang terjadi sesuai dengan siasat suara manis. Maksud suara manis apabila suasana menjadi panas, dengan mudah tinggal meledakan. Akan tetapi Hajar Sabta Bumi bukan suara manis. Ia selalu mengagungkan diri sebagai tokoh sakti dan kedudukannya tinggi. Bahkan Raja Mataram sendiri pun sering minta pendapat dan bantuannya. Sebagai akibat hubungan yang dekat dengan Rala Mataram itu ia mabuk kehormatan. Kendatib begitu masih ada sifat yang patut dipuji. Ia malu kalau dicela orang berbudi rendah. Mendengar teguran Aling Umar ini ia menjadi malu. Kemudian bangkit dari kursinya dan berseru, cepat siapkan sebuah meja perjamuan lagi, dalam waktu singkat perintah itu sudah dilaksanakan. Kemudian ia mempersilahkan tamunya duduk. Aling Umar dan rombongannya lalu duduk. Jarak antara mereka dengan meja cuan rumah hanya terpisah kira-kira satu tombak. Kalau secara tiba-tiba agar Sabta Bumi menyerang, sukarlah untuk menghindarkan diri. Namun demikian Aling Umar tidak khawatir sedikitpun. Saar ini, engkau menongkol tidak tanya cing-cing goling. Huh, hampir meledak sahut darah ini bersungut. Kakek itu besar kepala dan sombong. Maukah engkau melepaskan rasa mengkalmu itu sudah tentu baiklah. Engkau seorang anak perempuan, dan dia seorang kakek. Aku berani bertaruh, dia takkan mau merendahkan diri membalas perbuatanmu. Apabila gurumu sampai marah, akulah yang bertanggung jawab. Saar ini seorang gadis yang tabah dan berani. Sedang cing-cing goling seorang tokoh yang pandai mengganggu dan memperolok orang. Ibarat tumbuh ketemu tutup, alias cocok sama sekali. Saar ini segera mempersiapkan banderingannya, mengikuti jim cing-cing goling menghampiri meja Aling Umar. Begitu dekat dengan meja, tiba-tiba memutar tubuh lalu berseru nyaring. Kakek hapar Sabta Bumi, ibu guru dan bakyu Mariam ketiga orang itu terkejut dan mengangkat kepala. Mariam yang merasa malu sendiri, cepat-cepat menundukkan kepala lagi. Sedang ladrang kuning dan hajar Sabta Bumi begitu melihat yang memanggil hanya bocah perempuan, hanya mendengus. Tetapi pada saat dua tokoh itu lengah tangan sarini bergerak dan banderingan melayang di sisi punggung gondang jagad dan lintang terenggono, hingga ujung banderingan itu menyelonong di bawah meja. Ketika tangan sarini menarik geluk, bola banderingan menghantam bawah meja. Perang, perung, oleh hantaman bola banderingan dari bawah meja, semua cangkir mangkok, piring, bakul nasi dan tempat sayur sudah berhamburan dan kuah panas tumpah ke sana kemari. Huuh, 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 buru-buru hajar Sabta Bumi meniup dengan mulutnya untuk menghalau kuah gulai panas yang menyemprot ke mukanya. Namun tidak urung, rambut dan kepalanya terpercik oleh kuah gulai panas. Ladrang kuning lebih tangkas. Ia melesat ke samping dengan gesit, sambil menarik Mariam, sehingga yang basah hanya pakaiannya saja. Yang paling runyam suara manis, gindang jagad, lintang terenggono dan sambang buwono. Muka dan rambut empat orang ini berlepotan dengan gulai, air teh, nasi dan beberapa macam hidangan yang lain. Tiba-tiba tiupan mulut hajar Sabta Bumi itu melanda. Dalam keadaan marah, kakek ini meniup di lambari tenaga sakti tingkat tinggi. Karena itu hamburan ludahnya berbahaya seperti senjata tajam. Dan celakanya lintang terenggono, gondang jagad dan sambang buwono berhadapan dengan hajar Sabta Bumi. Akibatnya merekalah yang menjadi korban. Sudah berlepotan segala macam hidangan, masih terserang oleh ludah kakek itu, sehingga muka mereka panas. Aduh-aduh, dan tiga tokoh kendeng itu roboh bergulingan di lantai, sambil mengaduh kesakitan. Masih untung suara manis tangkas. Mendengar suara tiupan mulut, ia cepat meloncat menghindar ke samping, dan selamat. Sar ini mempunyai keberanian, kelincahan dan kecerdasan otak. Apa yang telah terjadi pada meja tuan rumah itu dilakukan cepat sekali sehingga tidak diketahui orang. Cepat melempar banderingan, cepat pula menarik kembali. Dan seperti tidak terjadi sesuatu, gadis ini sudah duduk dengan tenang. Melihat hasil dari pengacauan Sarini, perut si bongkok seperti dikilik-kilik. Demikian pula Jim Chin Chinggoling maupun yang lain tak kuasa menahan ketawanya. Malah Aling Umar yang biasanya tidak suka bergurau itu kali ini tak kuasa menahan rasa gelinya. Aling Umar melirik kepada muridnya. Sarini dapat menangkap maksud gurunya. Ia pun kemudian ketawa cekikikan agar rombongan tuan rumah tidak menduga kalau yang sudah berbuat tadi dirinya. Hajar Sabta Bumi dan Ladrang Kuning merupakan tokoh sakti. Dengan cepat mereka dapat menguas air rasa kagetnya. Begitu mendengar gelap ketawa para tamu mereka segera menduga peristiwa yang baru terjadi, sebagai akibat perbuatan tangan jahil dari mereka. Diam-diam mereka menjadi malu, karena sama sekali tidak tahu siapa yang sudah mengacau. Karena malu, maka mereka menahan marah. Kemudian Hajar Sabta Bumi memerintahkan suara manis agar menggotong tiga tokoh kendeng itu ke dalam. Mereka memang cukup menderita. Tiupan dari mulut kakek itu membuat muka tiga tokoh kendeng menderita luka melonyoh di samping terluka oleh tulang-tulang ayam yang ikut tertiup. Dengan terjadinya peristiwa ini jelas, mereka harus dirawat sampai sembuh dan membutuhkan waktu beberapa hari. Sesudah itu Hajar Sabta Bumi memerintahkan menyiapkan hidangan baru. Tempat duduk tiga tokoh kendeng yang kosong, sekarang diisi oleh catur sardula. Sesudah keadaan kembali tenang, Jim Chin Chinggoling berseru keras, denok sarini. Memang hanya care itu sajalah yang patut untuk memperlakukan orang tak tahu sopan. Sekarang lekas cuci tangan, dan nanti aku akan memberi selamat kepadamu dengan secangkir kopi. Jelas bahwa dengan teriakannya itu, Jim Chin Chinggoling bermaksud untuk memberitahukan kepada tuan rumah dan rombongannya, bahwa sudah melakukan perbuatan menggegerakan tadi bukanlah rombongan alingumar tetapi hanya bocah ingusan yang tak ternama. Dan itu merupakan perlambang halus kepada tuan rumah bahwa bocah itu harus dapat dimaafkan, kalau tuan rumah memang tahu akan kedudukannya sebagai angkatan tua. Hajar Sabta Bumi ketawa bekakakan, lalu sambil mengangkat sebuah cangkir, ia berseru, Kisanak Ali Ngumar, Aku sudah lama sekali mendengar tentang suami istri dari Gunung Buya, terkenal sebagai sepasang pusaka yang tiada tandingan di jagad ini. Sebagai tuan rumah, izinkanlah aku memberi selamat kepadamu dengan secangkir kopi. Hajar Sabta Bumi meletakkan cangkir kopi di telapak tangan, lalu seperti menggenggam. Akan tetapi ketika tangan terbuka, Wut, tahu-tahu cangkir yang ke CLL itu sudah melayang ke udara dan bergerak perlahan ke arah alingumar. Apa yang dilakukan oleh tuan rumah bukan lain bermaksud, untuk membalas dendam agar alingumar malu. Karena gerakan cangkir berisi kopi tersebut, didorong oleh tenaga sakti yang hebat keliwat-liwat. Alingumar menyadari pula akan hal ini. Apabila dirinya menyambut cangkir itu, lengannya bisa patah karena itu untuk sesaat ia tertegun, ragu untuk menyambut atau tidak. Kalau menyambut jelas kemungkinan lengannya patah oleh dorongan tenaga sakti namun sebaliknya kalau tidak menyambut tuan rumah tentu berhasil mengalahkan alingumar, atau setidaknya menyebabkan malu. Lebih lagi, tempat duduk alingumar tepat berhadapan dengan kursi tuan rumah. Sekalipun perlahan, tetapi hanya beberapa kejap cangkir itu sudah datang di depan alingumar. Melihat itu alingumar sudah memutuskan untuk menyambut dan lebih berharga mati daripada harus menderit tamalu. Akan tetapi di saat akan mengerahkan seluruh sisa tenaganya yang sudah terperas oleh nndara menggung, tiba-tiba terdengar Jim Ching Chingguling ketawa nyaring dan berkata, aku pun akan membalas kebaikan tuan rumah dengan mempersembahkan secangkir kopi, selesai berkata, dari tangannya menyentik cangkir kopi. Hebatnya cangkir itu justru membentur cangkir yang dikirim hajar sabta bumi. Akibatnya dua buah cangkir itu berhenti sebentar. Kemudian cangkir Jim Chingguling melayang ke samping, dan cangkir tuan rumah menuju alingumar. Namun karena sudah terbentur oleh cangkir yang dijentik Jim Chingguling, daya kekuatan cangkir itu tinggal separuh. Alingumar segera menyambut cangkir tersebut. Tetapi begitu jari tangan menyentuh, ia merasakan lengannya kesemutan dan nyeri. Dalam usaha menutup keadaan, ia segera menghirup habis kopi tersebut, kemudian cangkir diletakkan di meja. Cangkir yang dikirim Jim Chingguling telah melayang datang ke arah sabta bumi. Kakek itu mengulurkan tangan untuk menyambut. Tetapi di saat cangkir itu hampir tersentuh jari tangan, tiba-tiba sudah pecah. Jim Chingguling memang cerdik dalam usaha mengirimkan cangkir. Waktu saling berbenturan, cangkir itu tidak pecah. Tetapi setelah melayang kepada tuan rumah tiba-tiba pecah. Sudah tentu hal ini membuat kagum semua orang, karena diam-diam sudah terjadi pertandingan ilmu yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh Jim Chingguling secara cerdik ini titik dapat memperolok tuan rumah. Karena sesungguhnya tenaga sakti Jim C.M.G.Guling ini sejajar dengan hajar sabta bumi, ladrang kun leng maupun kigede jemus. Hanya karena beberapa hari yang lalu menolongnya wandara menggung, ia sudah banyak kehilangan tenaga murni. Sebenarnya saja dalam meyakinkan ilmu maupun umur. Hajar sabta bumi lebih tua dibanding Jim Chingguling. Sebab jauh sebelum Sultan Agung menduduki tahta kerajaan Mataram, kakek ini sudah mempunyai nama harum. Pada zaman panembahan Senopati, ia pernah mendapat kehormatan diundang ke Mataram. Di kota Pelaret, Hajar sabta bumi telah membuat sekalian orang kagum dan hormat ketika dilakukan pertandingan ilmu kesaktian di atas panggung pertandingan yang diselenggarakan panembahan Senopati. Maksud pertandingan waktu itu, dalam usahanya untuk mengumpulkan tokoh-tokoh sakti agar bersedia membantu Mataram. Untuk memperkuat usaha panembahan Senopati, dalam usaha menaklukan para bupati dan adipati yang tidak tunduk kepada Mataram. Kalau saja waktu itu Hajar sabta bumi mau, panembahan Senopati malah menawarkan kedudukan Senopati perang. Akan tetapi Hajar sabta bumi tak sedia, dan lebih suka menetap di Gunung Selamat. Sebagai tokoh yang mempunyai riwayat besar, sudah tentu Hajar sabta bumi tak mau mengalah diperolok orang. Secepat Kilatia menyambar cangkir yang sudah mau pecah tersebut, lalu disedot ke mulut. Sesaat kemudian mulutnya menyembur, pecahan cangkir itu berhamburan menancap pada tiang pendapa. Hebat! Bagus sekali puji Cing Cinggoling secara tulus, sekalipun tadi ia berolok, tetapi pujian itu kemudian ditambah dengan kata-kata. Hanya sayang, kurang keras dalam mendidik murid, sehingga seorang cucu murid telah berani menodai nama baik pada pokan Gunung Selamat. Sungguh tajam mulut orang ini, disamping memuji juga mencela. Prayoga dan Sarini masih merasa dirinya rendah dalam ilmu, melongo kagum melihat semua itu. Kalau tidak menyaksikan sendiri ia tentu tidak percaya bahwa di jagad ini banyak terdapat ilmu kesaktian yang hampir sulit dipercaya. Ia hanya ketawa dingin. Lalu memalingkan muka kepada Cing Cinggoling jawabnya, Hahaha, Kisanak telah memberi serangkir kopi kepadaku, dan aku mengucapkan terima kasih. Sekarang aku pun membalas kehormatan itu lewat cucu muridku, Haper Sabta Bumi memberi isyarat dengan sudut metuk kepada suara manis. Pemuda ini pun cepat menangkap maksud kakek gurunya. Namun demikian, diam-diam timbul rasa heran, mengapa dirinya yang diperintahkan untuk mewakili cangkir berisi kopi segera dijentik ke arah Jim Cing Cinggoling. Menyusul hajar Sabta Bumi batuk-batuk. Serangkum angin meniup dan terhentilah cangkir itu di udara. Sekarang suara manis baru menyadari bahwa kakek gurunya secara diam-diam membantu dirinya, untuk mempermalukan Jim Cing Cinggoling. Kalau cangkir itu diarahkan kepada Aling Umar yang jujur, tentu maksud hajar Sabta Bumi akan berhasil. Akan tetapi karena yang dituju Jim Cing Cinggoling yang cerdik, belum tentu bisa berhasil. Baru mendengar namanya saja, sudah Jim Cing Cinggoling. Nama itu diberikan orang, karena dia memang licin seperti belut. Karena itu ia segera tahu bahwa sikap hajar Sabta Bumi ada udang dibalik batu. Hanya sejenak ia merenung, dan ketika mendengar Sabta Bumi batuk-batuk, ia sudah tahu maksud kakek berambut merah itu. Kalau yang memberi hidangan murid angkat ketiga daripada pokan Gunung Selamat, angkatan kedua dari Gunung Muria yang layak menyebutnya, sambil berseru, menggunakan matanya ia memberi isyarat kepada Sarini dengan kedipan mata. Setelah berkata ia menampar, dan cangkir itu segera menyeleweng ke samping lalu melayang ke arah Sarini. Sebagai seorang darah yang cerdik, Sarini dapat menangkap maksud Jim Cing Cinggoling. Begitu cawan melayang kepadanya, ia segera menekan sandaran kursi lalu sut, tubuhnya melayang ke atas, menyongsong cangkir yang melayang datang. Sarini mempunyai dasar latihan yang cukup baik dari Ali Ngumar. Kemudian mendapat gemblengan lagi dari Kigede Jemus. Ditambah lagi ia sudah beruntung, minum air dan batu mustika yang menyebabkan tubuhnya tambah ringan dan tenaga saktinya pun bertambah. Begitu bergerak ia seperti tumbuh sayap dan dengan amat ringan melayang ke udara. Melihat cangkir itu melayang kencang, ia menunggu dulu sampai cangkir itu meluncur ke bawah. Sambil menunggu tiba-tiba terlintas keinginannya untuk mengetahui sampai di mana khasiat air mustika dalam batu yang telah diminum. Pada saat itu juga ia menginjakan kaki kanan ke atas telapak kiri. Kemudian dengan meminjam tenaga pijakan itu, ia mengeliat ke atas. Heran. Mendadak saja tubuhnya meluncur ke atas lebih sedepa. Cepat ia menekuk tubuh ke depan menyongsong datangnya cangkir. Seperti burung elang mematuh ayam mulutnya segera menghirup kopi itu. Kemudian sambil mengulurkan tangan ia menyambut cangkir terus turun ke tempat duduknya. Gerakan gadis itu tidak menimbulkan suara sedikit pun ia melayang naik turun seperti seekor burung, indah dan sedap dipandang. Walaupun laderang kuning seorang sakti, di luar kesadarannya ia berseru memuji kepandayan darah itu. Sebaliknya Mariam tersipu-sipu dan berbisik ke telinga ibunya. Melihat itu suara manis cepat menduga, tentu kekasihnya iri kepada Sarini. Hiburnya kemudian, dia jeng Mariam itu hanya permainan anak-anak, dan tak perlu dikagumi. Beberapa bulan lagi kita berdua pun akan lebih tinggi dari dia, sesudah mendapat bimbingan ibu dan kakek guru, mendengar kata-kata suara manis itu, Mariam menjadi puas. Bagai-nya apabila sudah selalu dapat bersanding dengan suara manis, dirinya sudah sangat puas. Itulah sebabnya Mariam membuta tuli bagai orang linglung. Sudah jelas dirinya ditukarkan dengan pedang dan diberikan kepada surau gendilo. Dirinya dapat membebaskan diri atas pertolongan Jim Ching Chinggoling dan rombongannya. Namun setelah dipengaruhi suara manis, dia malah berbalik menuduh Jim Ching Chinggoling dan teman-temannya sudah berbuat jahat. Mendada ada seorang cantrik memberi laporan, Ki Marga Dibia dari Lodaya. Ki Lembu Jaler dari Panaraga, Ki Sawar Lanang dari Babat dan Ki Jimbun Seto dengan tiga saudaranya dari Wonogiri, telah tiba di Padepokan, mendengar ini buru-buru Aling Umar bangkit untuk menyambut kehadiran para sahabatnya itu. Memang mereka sangat diharapkan kehadirannya. Dan tokoh-tokoh itu segera diajak duduk pada meja baru, dan tak lama kemudian hidangan sudah disediakan. Hari mulai malam. Akan tetapi karena hajar Sabta Bumi masih tetap duduk di tempatnya, Aling Umar cepat menduga tentu malam ini tidak seorang pun diberi kesempatan tidur. Dugaan Aling Umar itu memang benar. Perjamuan diselenggarakan tanpa mengenal waktu dan berlangsung terus-menerus. Akhirnya dua hari dua malam telah lalu, namun perjamuan masih tetap berlangsung terus dan tidak seorang pun meninggalkan tempat. Akhirnya Mariam dan Catur Sardulapa Depokan Gunung Selamat tak tahan lagi. Sekarang tinggal mereka yang ilmunya sudah tinggi saja, masih sanggup terus bertahan. Pada hari ketiga, sahabat-sahabat Aling Umar berdatangan lagi sehingga ruangan yang semula luas itu, kini hampir penuh dengan meja. Kemudian pada hari keempat tiba-tiba hajar Sabta Bumi berdiri. Setelah mengamati sekeliling, ia berkata ditujukan kepada Aling Umar, kisanak Aling Umar. Apakah semua sahabat yang kau undang sudah datang semua ya, semua sudah hadir, sahut Aling Umar. Adakah pesan dari kisanak hajar Sabta Bumi mendengus? Ratusan pasang meta para tamu terpusat kepada tuan rumah. Setelah batuk-batuk sebentar, hajar Sabta Bumi berseru, pertandingan pada hari ini, sebenarnya akan berlangsung antara murid anggota ketiga padepokan melawan Dharma Saroyo dan murid kisanak Aling Umar. Hem, tantangan secara ksyatria sudah jamaknya terjadi dalam pergaulan. Tetapi anehnya, mengapa kisanak Aling Umar begitu getol mengundang sekalian puluh tokoh sakti untuk hadir kemari? Apakah kisanak Aling Umar mempunyai tujuan lain untuk menghancurkan padepokan kami Aling Umar yang sudah makan asam garam, tahu akan maksud ucapan itu? Jelas tuan rumah ingin mempengaruhi semua tokoh yang hadir, bahwa dirinya mengandung maksud buruk untuk merebut padepokan Gunung Selamat. Kisanak Hajar Sabta Bumi, jawabnya mantap. Aku berharap agar engkau tidak salah faham. Tidak pernah terlintas dalam benak kami, mempunyai maksud dan tujuan seperti itu. Ketahuilah bahwa kedatangan kami, tidak lain untuk menyelesaikan dendam kesumat para pejuang terhadap murid kisanak yang bernama Suara Manis itu. Yang kedua, sesudah urusan ini selesai, kami hendak membangun kesatuan dan persatuan guna membela hak dari ancaman Raja Mataram yang serakah. Hem, tetapi persoalan itu tidak ada hubungan apapun dengan padepokan kisanak, ia berhenti mengambil nafas. Setelah melihat semua orang memperhatikan, ia meneruskan. Sekarang, marilah kita kembali menyelesaikan persoalan pokok ialah tentang diri Suara Manis. Biarlah semua tokoh yang hadir di sini dapat mendengar tentang perbuatan murid kisanak itu. Dengan tipu muslihat yang rendah dan keji, dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kami. Sebenarnya ucapan ini ditujukan kepada suara manis. Akan tetapi menurut perasaan dan pendengaran hajar Sabta Bumi, tiap patah kata seperti duri tajam yang menusuk ulu hatinya. Seketika wajahnya berubah, kemudian berseru nyaring, huh, sungguh gagah perwira kisanak rela menjual nyawa kepada pati. Apakah keuntungan kisanak berbuat begitu Ali Ngumar menengadah kemudian ketawanya ringkatannya tandas, menentang kerajaan Mataram yang serakah, merupakan suara hati setiap orang yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Selama Mataram sewenang-wenang menindas kepada pihak yang tak mau tunduk, selama itu pula kami akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Akan tetapi sebaliknya kalau Mataram bertindak adil dan bijaksana, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatannya, kami bersedia membantu demi perdamaian dan ketenteraman rakyat seluruh nusantara kata-kata Ali Ngumar yang tandas tegas dan lantang itu mendapat sambutan tepuk tangan seluruh kawannya. Namun hajar Sabta Bumi menyambut ucapan Ali Ngumar itu dengan ketawa dingin. Lalu jawabnya, kata-kata itu tiada gunanya diuraikan di tempat ini. Sekarang marilah kita selesaikan persoalan pokok. Dan bagaimanakah persoalan itu akan kita selesaikan Ali Ngumar merenung beberapa saat. Ia menyadari bahwa tanpa kekerasan, persoalan itu takkan segera selesai. Sebaliknya apabila menggunakan kekerasan sekalipun jumlah rombongannya cukup banyak, hanya sedikit saja yang berguna dalam menghadapi musuh sakti. Kekuatan tuan rumah bertambah kuat lagi karena mendapat tambahan tenaga gendero semanu. Bahkan bukan hanya itu. Menurut Sarini, tiga hari lalu, di padepokan ini sudah berkumpul pasukan Mataram pilihan, dan mereka menyamar sebagai cantrik. Ratusan pasang metel tertuju kepada Ali Ngumar yang belum mengambil keputusan namun bagaimanapun juga ia merasa bertanggung jawab dan menyadari pula, bahwa sekali salah langkah akan hancurlah para pejuang yang terhimpun di tempat ini. Hancurnya pati dan gugernya adi pati pragola, merupakan pukulan hebat baginya. Ia tidak ingin peristiwa itu terulang lagi dalam perjuangan melawan Mataram. Beberapa saat kemudian sesudah menimbang secara seksama, ia berkata, dalam pertempuran empat hari lalu antara muridku dengan suara manis belum selesai. Kiranya dua pemuda itu baik diberi kesempatan untuk menyelesaikan pertandingannya, mendengar kata-kata gurunya itu, Prayoga segera bangkit. Akan tetapi tiba-tiba hajar Sabta Bumi berseru mencegah, tunggu dulu ketika semua hadirin heran, cuan rumah itu melaniutkan dengan garang, bagaimanakah kalau menang dan bagaimana pula kalau kalah Jim Ching Ching Goling tidak sabar lagi. Serunya, kalau suara manis kalah, engkau jangan berharap kalau bocah itu masih bernyawa lagi. Sebab semua orang membenci setengah mati pemuda Jahanam itu, kalau dia yang menang balas Sabta Bumi titik dengan angkuh. Terserah kepadamu baiklah. Suara manis. Keluarlah ke gelanggang suara manis segera bangkit. Ketika itu ia mengenakan pakaian indah, terbuat dari bahan sutra sehingga makin tampan dan ganteng. Wajahnya berseri, akan tetapi sikapnya angkuh. Kakang suara manis, pesan Maria Mesra. Engkau harus hati-hati, Sarini segera berteriak nyaring, ditujukan kepada Prayoga. Kakang, engkau jangan memberi kesempatan dapat bernapas lagi. Prayoga sendiri menyadari bahwa saat sekarang ini ia memikul beban amat berat. Keselamatan puluhan orang di tempat ini, semua dalam tangannya. Mengingat itu dirinya harus hati-hati melawan suara manis yang licik, dan berjanji tidak mau ditipu. Dua pemuda yang menjadi satu bebu yutan itu sudah berhadapan di tengah gelanggang. Masing-masing sudah menghunus pedang pusaka, Kiai Baruna dan Yae Baruni. Bersiaplah teriak Prayoga memperingatkan. Prayoga memang pemuda tak pandai bicara. Apapula saat sekarang ini mengembang tugas berat. Setelah memperingatkan, ia meloncat maju dan menikam. Tering, suara manis menangkis dengan pedang. Agaknya ia memang meremehkan lawan karena sikapnya sombong dan angkul. Akan tetapi Prayoga tak ambil pusing, ia harus dapat mengatasi suara manis hari ini. Cepat sekali Prayoga menarik pedangnya, lalu diputar menjadi segumpal sinar, tahu-tahu ujungnya sudah menikam tenggorokan suara manis. Suara manis bersiul menyaring. Ia berputar menghindari tidak tahu bahwa apa yang dimainkan Prayoga itu ilmu pedang kalaprahara. Maka itu ia sengaja jual aksi di depan puluhan pasang mata. Tak mengherankan kalau suara manis congkak dan bersikap seperti ini. Karena sudah beberapa kali suara manis berhadapan dengan Prayoga, sehingga dirinya sudah cukup paham gerak dan perubahan pedang lawan. Ia memperhitungkan bahwa jurus pertama yang disebut praharabayu itu biasa saja dan tidak mempunyai keistimewaan. Dengan berani, ia sengaja menempatkan diri dalam jarak yang dekat sekali dengan pedang lawan. Maksudnya, ia hendak mempamerkan kelincahan dan kegesitannya bergerak. Tetapi ketika Prayoga membalikan tangan, suara manis menjadi terkejut bukan main. Matanya tiba-tiba silau oleh gemerlah peribuan bintang berhamburan memenuhi tiap penjuru. Sekarang ia baru gelagapan dan cepat meloncat keluar dari taburan sinar pedang itu. Sayang ia terlambat, dan terpaksa ia menangkis dengan pedang. Akan tetapi tiba-tiba Prayoga merubah gerakannya. Pedang Kiai Baruna menyambar laksana tatit, tahu-tahu muncul dari belakang punggung. Kret. Karena tidak menduga sama sekali bahu suara manis tertekam. Darah merah menyembur sakitnya bukan main. Baru dalam tiga geberak. Suara manis sudah terluka. Para penonton kagum dan bersorak gembira. Aling Umar sendiri terpukau. Ia tidak pernah mimpi bahwa dalam waktu singkat muridnya telah berhasil melukai lawan. Sesungguhnya Prayoga sendiri juga gembira sekali memperoleh hasil itu. Namun ia tetap tenang dan tak menunjukkan sikap sombong. Begitu maju ia sudah mengirimkan lagi serangan menggunakan jurus ketiga disebut Nawa Prahara, atau hujan badai. Tetapi sekarang suara manis sudah berhati-hati. Ia tak berani lagi meremahkan lawan. Belum juga lawan datang, ia sudah merendahkan tubuh dan memutar pedang Nyai Baruni. Sebuah lingkaran warna hijau segera menyongsong serangan Prayoga. Tering-tering-tering belasan kali terjadi benturan sepasang senjata pusaka itu. Kekkelahian berlangsung seru sekali sehingga dalam waktu singkat peluhan jurus sudah dilewati. Sepintas pandang timbulah kesan dua orang pemuda itu berkelahi mati-matian. Akan tetapi dalam pandangan tokoh-tokoh sakti seperti Jim Ching Chinggoling, Hersi Sempati dan lain-lain, diam-diam timbul rasa heran dan curiga. Demikian pula Aling Umar, ia memperoleh kesan bahwa di balik perkelahian seru itu terselubung sesuatu tidak wajar. Ternyata pandangan tokoh-tokoh ini tidak salah. Kira-kira tujuh jurus kemudian, barulah dua orang muda itu mundur dan berpencaran. Wajah Prayoga tampak keheranan. Sebaliknya suara manis ketawa menyeringai bagai iblis. Beberapa saat kemudian, Prayoga memutar pedangnya dan menikam. Tetapi anehnya dalam membela diri, suara manis seperti orang sinting ia menggerakkan pedangnya tanpa mengingat lagi akan permainan ilmu pedang. Ia mengangkat pedang, kemudian menebas ke bawah. Prayoga yang tak menduga sama sekali, tak keburu merubah gerakannya. Tering, dua batang pedang saling berbenturan lagi. Prayoga menurunkan pedang ke bawah membabat paha, tetapi suara manis cepat melintangkan pedang lalu mengungkit ke atas. Tering, kembali dua pedang berbenturan. Rupanya suara manis sengaja membenturkan pedangnya itu. Hal itulah yang membuat semua orang heran. Apa sesungguhnya maksud suara manis? Apabila hal itu dimaksud untuk menghabiskan tenaga lawan, tentu suara manis kecelik. Tenaga dalam dan tenaga sakti Prayoga sudah maju pesat setingkat lebih tinggi dibanding suara manis. Akan tetapi kalau tidak bermaksud membuat lawan lelah, apa yang tersembunyi? Pada saat semua orang masih keheranan dan berusaha memperoleh jawaban, lagi-lagi di gelanggang terjadi beberapa kali benturan pedang. Akhirnya betapa jujur dan sederhana Kera berpikir Prayoga, menjadi curiga juga. Ia menduga suara manis mempunyai tujuan tertentu, hajar Sabta Bumi yang menyaksikan perkelahian itu tersenyum puas. Sedang pihak Aling Umar mengerutkan alis berpikir. Beberapa jurus lagi telah lewat, Prayoga menjadi sadar benar-benar maksud lawan yang tampaknya kalap itu. Ia percaya kekuatannya menang dari lawan. Mengapa dirinya harus menurutkan siasat lawan? Mengadu senjata memang baik, tetapi bila mana perlu untuk melindungi keselamatan diri. Kalau sengaja membenturkan pedang untuk mengadu senjata, tentu saja akibatnya merugikan diri sendiri. Prayoga dalam tenaga sakti dan tenaga dalam menang setingkat. Jika ia mengimbangi siasat lawan menghantamkan senjata kepada senjata lawan, tentu runtuh juga pedang suara manis. Berpikir demikian ia mengambil keputusan untuk mengadu tenaga keras. Ia tak mau menghindar lagi sebaliknya malah menghantam pedang lawan. Akibatnya dering benturan senjata makin nyaring. Letikan api berpijaran ke sekeliling. Prayoga menggerakkan pedangnya dengan jurus guntur prahara. Tetapi diserang secepat ini, lagi-lagi suara manis melintangkan pedangnya. Bagus seru Prayoga sambil mengerahkan tenaga ke lengan kanan, dan menggerakkan pedang sekuatnya. Akan tetapi di luar dugaan. Begitu pedang saling melekat, secepat kilat suara manis menarik pedangnya ke bawah sehingga Prayoga terhuyung maju. Kendati begitu tidak gugup, ia masih dapat menindih pedang lawan. Suara manis yang cerdik tak menyianyikan kesempatan baik ini. Ia tahu bahwa tenaga lawan sudah terbuang percuma dan sekarang baru berusaha menghimpun kembali. Sebelum lawan sempat mengerahkan tenaga, ia mendahului menangkiskan pedangnya ke atas dengan sekuat tenaga. Berbareng dengan itu, ia menggunakan dua jari kiri untuk menusuk ulu hati. Prayoga kaget bukan main. Ia ingin menghindar tetapi tak keburu lagi. Untung ia tidak gugup. Pada saat kedua pedang melekat, ia mengerahkan tenaga menindi pedang lawan. Akibatnya suara manis merasakan lengannya kesemutan. Karena lengan kanan kesemutan, tangan kiri yang akan menyerang menjadi batal. Akan tetapi suara manis memang seorang licin bagai belut. Secepat kilat titik ia mengembangkan lima jari tangan lalu mencengkeram siku tangan kanan Prayoga. Cengkeraman itu luar biasa. Telunjuk, jari tengah dan jari manis sudah menguasai urat pada siku lawan. Saat itu Prayoga justru sedang mengerahkan tenaga untuk menindi pedang lawan. Sedikit pun tidak menduga, suara manis menggunakan siasat seperti itu. Untuk menolong diri, terpaksa ia mengangkat tangan kiri menabas. Tetapi sebat sekali suara manis menarik lengan kiri ke belakang, sehingga tebasan Prayoga mengenai tempat kosong karena menggunakan dua tangan sekaligus, perhatian Prayoga terpecah. Kesempatan itu tak disiasiakan suara manis. Cepat ia mengerahkan seluruh tenaga sakti ke arah pedang dan berbareng itu sudah menendang. Prayoga menghindar ke samping sambil membalas memukul dada lawan. Tetapi saat itu suara manis sudah memperhebat gerakan pedangnya, sehingga Prayoga merasakan tangan kanannya yang menindih tadi menjadi kesemutan. Pada saat ia mengerahkan tekanan pada pedang lawan, tangan kiri suara manis sudah menangkis tangan Prayoga yang hendak memukul dada. Tidak berhenti sampai di situ. Suara manis melanjutkan gerakan untuk memukul siku lengan. Prayoga menggerakan sikunya untuk menghindar, tetapi suara manis nekat. Ia tak menghiraukan lagi apakah nanti tubuhnya dipukul lawan. Dengan nekat ia meneruskan pukulan dan berhasil memukul siku Prayoga. Saat itu juga lengan kanan Prayoga kesemutan. Kemudian sekali gentak suara manis berhasil mengungkit pedang Prayoga hingga terlempar ke udara. Prayoga kaget sekali. Cepat-cepat miringkan tubuh lalu lima lari tangannya menyerang untuk mencengkeram dada, sedang tangan kiri menghantam pundak. Aduh! Suara manis mengerang kesakitan, dan tahu-tahu pedangnya sudah terpental jatuh. Prayoga bergerak gisik, sekali tendang lawan terbang keluar gelanggang. Tepat pada saat pedang suara manis melayang ke udara, sesosok bayangan melesat dan menyambar pedang itu. Ternyata yang berbuat ladrang kuning. Melihat pedangnya yang sudah lama hilang itu, ia tampak berseri. Sebaliknya pedang pusaka kiai baruna, dengan sebat sudah disambut oleh resi sempati. Sekarang dua orang muda itu tak bersenjata lagi. Dan agaknya pundak suara manis yang dipukul Prayoga sakit sekali dan sulit digerakkan. Dengan demikian, kalau dinilai secara jujur, Prayoga yang menang. Akan tetapi celakanya suara manis tak peduli. Karena menyadari juga perkelahian hari ini, besar sekali artinya bagi diri sendiri. Tiba-tiba Mariam berdiri dan mengambil pedang dari tangan ibunya. Teriaknya, kakang suara manis maukah engkau menerima pedang pusaka ini lagi sarini tak mau kalah. Lalu berteriak, kakang Prayoga, ambil kembali pedang kiai baruna. Lukislah luka memanjang pada muka manusia jahannam itu Prayoga belum sempat menyaut. Suara manis sudah mengawap garang, dia jeng Mariam. Sudahlah. Aku tak perlu lagi pedang itu. Pedang yang sudah lepas dari tangan, memalukan sekali kalau digunakan, mendadak cing-cing-cinggoling mendesis, celaka sarini terkejut dan minta keterangan. Jelas bangsat itu mendesak dengan ucapan agar dua pihak tidak menggunakan pedang lagi. Entah ilmu apa yang masih disimpan bangsat itu, hingga tampak memastikan kemenangannya tiba-tiba jantung sarini berdetak keras. Wajahnya mendadak pucat dan dada sesak seperti ditindih sesuatu. Jim-Cing-cinggoling berbalik heran. Gadis ini sudah ia kenal tabah, berani dan cerdik. Mengapa tiba-tiba seperti ketakutan? Jim-Cing-cinggoling mengalihkan pandang matanya ke gelanggang. Dan melihat dua orang muda itu masih bertata pandang. Nampaknya sedang mencari kesempatan untuk menyerang. Akan tetapi sebenarnya saat ini suara manis sedang menghimpun tenaga sakti ke lengan kanan untuk memulihkan tenaganya sesudah dipukul Prayoga. Sebaliknya Prayoga juga tidak hentinya menggerakkan siku kanan. Kesempatan ini digunakan Jim-Cing-cinggoling untuk bertanya, Sarini, apakah sebabnya engkau ketakutan aku, aku telah membuat kakang celaka mengapa? Katakan Lekas. Masih ada waktu untuk mencari daya, ular, ular gadung dahana aling umar dan tokoh lainnya terkejut. Ketika mereka memandang ke gelanggang, ternyata suara manis sedang mengenakan sarung tangan warna hitam. Prayoga. Lekas lepas bajumu teriak Jim-Cing-cinggoling gugup. Prayoga heran dan gugup mendengar suara Jim-Cing-cinggoling, tetapi dilakukan juga. Tepat pada saat Prayoga menanggalkan baju itu, suara manis telah mencabut tabung bambu dari belakang punggung. Sekali sentil, sumbat tabung lepas dan menjulurkan kepala ular gadung dahana yang sakti itu. Suara manis mencengkeram kepala ular dengan jari tangan, sehingga ular itu mengangkat kepala seperti akan menyerang suara manis. Tetapi dengan sebat, suara manis mengibaskan tangan sambil maju ke depan. Kibasan itu membuat ular tak dapat menggigit tetapi juga tidak kesakitan. Begitu terkibas ke depan dan melihat Prayoga metu ular yang ganas itu dapat menghindar tepat dan cepat. Sadarlah Prayoga mengapa tadi Jim-Cing-cinggoling memerintahkan dirinya membuka baju. Dengan baju itu, Prayoga mendapat senjata hebat. Dengan dilambari tenaga sakti, ia dapat menghalau ular gadung dahana. Gelanggang yang semula tenang sekarang menjadi hirup pikuk. Orang-orang tak dapat menahan mulut, mencaci maki suara manis. Suara manis pura-pura tuli. Serangan pertama gagal, ia maju beberapa langkah, kemudian terhuyung ke samping, dan tiba-tiba sudah meloncat di belakang Prayoga. Dan berbareng itu ular gadung dahana sudah dikibaskan ke punggung lawan, dan serangan itu terjadi tidak terduga. Karena keburu tak memutar tubuh, Prayoga menggunakan juga tata kelahijatayu nendang papa ajaran hajar sabta bumi. Tubuhnya terhuyung ke samping kemudian secepat kilat kakinya menyapu kaki suara manis. Suara manis ketawa mengejek. Ular sakti itu ditarik ke bawah agar menyerang paha Prayoga. Apabila paha Prayoga dapat tergigit, tidak mungkin dapat ditolong lagi dan nyawa melayang. Namun usaha suara manis belum berhasil. Dia geram sekali lalu ular dikibaskan lagi ke depan. Rupanya ular itu menjadi buas sekali sesudah beberapa kali dilecutkan. Belum juga tangan suara manis mendorong ke depan, ular itu sendiri sudah merangsang Prayoga. Cepat sekali gerakan ular itu hingga Prayoga belum sempat mengebutkan bajunya. Ret, ular itu membenamkan giginya ke celana Prayoga. Saking kagetnya, Ali Ngumar dan kawan-kawannya berdiri, sedang Sarini sudah menjerit dan tubuhnya melesat maju. Kakang Prayoga manusia iblis macam begitu mengapa masih diberi hidup teriak suara parau dan sesosok tubuh gemuk sudah meloncat ke gelanggang sambil menghunus golok. Yang terjadi sebenarnya tidak separah dugaan orang. Memang celana Prayoga bisa tergigit robek tetapi tidak menyentuh kulit dan daging. Sekalipun kaget dan mandi peluh, tetapi Prayoga masih selamat. Laki-laki gemuk yang meloncat ke gelanggang karena muak terhadap suara manis, segera mengangkat golok untuk membelah tubuh suara manis. Tetapi tepat pada saat itu bayangan merah meluncur cepat sekali. Prayoga dan Sarini yang mengenal bahaya, cepat berloncatan menghindar. Sebaliknya laki-laki gemuk tadi masih di tempatnya. Entah apa yang terjadi sesungguhnya, tahu-tahu laki-laki itu menjerit tubuhnya terlempar ke pinggir gelanggang dan tak berkutik. Peristiwa mengejutkan semua orang. Tetapi kemudian mereka tahu sebabnya, bahwa bayangan merah tadi bukan lain hajar sabta bumi untuk menolong suara manis. Menyusul kemudian seorang laki-laki meloncat ke tengah gelanggang. Kemudian menubruk orang gemuk tadi sambil menangis terseduh-seduh. Sekarang Ali Ngumar baru tahu bahwa orang gemuk yang menjadi korban hajar sabta bumi tadi, kelantang mimis dari Semeru. Sedang yang menangis itu adik seperguruannya, bernama Sendang Prahara. Melihat sabta bumi sudah turun ke gelanggang, rombongan Ali Ngumar sudah berdiri dari tempat duduknya. Hajar sabta bumi ketawa dingin. Serunya, hanya satu lawan satu, tak diperbolehkan seorang tampil membantu. Huh, orang gemuk itu berani melanggar tata tertib pertandingan. Apalagi terus berusaha membunuh. Kalau dia sendiri yang mati, bukan lain kesalahannya sendiri, sesungguhnya Sendang Prahara adalah tokoh ternama. Kalau sekarang ia bersama kakak seperguruannya datang ke Gunung Selamet, bukan lain terdorong oleh semangat membela wilayah timur dari penyerbuan Mataram. Karena itu ia marah sekali saudara seperguruannya telah mati. Tanpa kenal takut, ia sudah berteriak, kakek bangsat. Bayarlah jiwa kakanku ia menutup kata-katanya dengan terjangan, menusuk dengan sepasang pedang pendek. Rombongan Ali Ngumar kaget, tetapi mereka tak dapat mencegah lagi. Hajar sabta bumi tenang berdiri di tempatnya. Ketika sepasang pedang pendek itu menusuk dadanya, ia baru menggerakkan tangan dan sepasang pedang itu sudah pindah ke tangannya. Kalau Sendang Prahara menyadari dan menghentikan serangannya, tentu tidak mengalami nasib serupa dengan kelantang mimis. Tetapi ia sudah terlanjur di rangsang kemarahan. Tekatnya tak lain mengadu jiwa. Ia menggerakkan tinjunya menghantam dada hajar sabta bumi. Tetapi alangkah terkejutnya ketika tinju itu seperti menghantam kapuk dan lengannya terkulai lemas. Akan tetapi pengalaman ini tidak membuat perih. Ia tidak mundur, tetapi malah menampar muka dengan tangan yang lain. Kali ini hajar sabta bumi tak mau membiarkan orang yang kurang ajar terhadap dirinya. Sekali menyambar, Sendang Prahara sudah dilemparkan. Beberapa tokoh berusaha memberi pertolongan, tetapi sudah terlambat. Lemparan hajar sabta bumi itu bukan lemparan biasa melainkan istimewa. Ketika jatuh di lantai, Sendang Prahara sudah tak berfernyawa lagi. Siapa lagi yang berani mati membantu dua orang muda yang sedang berkelahi sekarang ini, akan mengalami nasib seperti dua orang itu. Nah siapa saja yang tak puas dengan langkahku ini, silahkan tampil. Sekalipun sudah tua, aku masih sanggup melayani bermain-main beberapa jurus, gemas suara kakek itu berkumandang memenuhi seluruh padepokan. Tetapi tiada seorang pun yang menyaut. Mereka agaknya insyaf, bukan tandingan hajar sabta bumi. Hanya seorang tokoh yang saat sekarang sedang menimbang-nimbang, ialah Ali Ngumar. Ia mempertimbangkan, sampai sekarang tenaga saktinya belum pulih. Dan dalam keadaan seperti sekarang ini, sulit dirinya memperoleh kemenangan. Namun kemudian hatinya memutuskan, kalah dan menang itu urusan belakang. Sekarang menghadapi perbuatan sewenang-wenang dari tokoh Gunung Selamet yang angkuh dan sombong. Menghadapi kenyataan ini hatinya memberontak dan tak dapat berdiam diri.